Sudah cukup ini, sudah cukup jelas? Baik, kita kuliah ini, kemarin kita sudah skop, sekarang kita time management, kita ambil dari PMBOK, kemarin kita ambil dari PMBOK yang edisi 6, tapi kalau edisi 7 memang sudah tidak ada time management, jadi dia sudah digabung semua, sudah mulai tergabung. Ada yang sudah pernah punya PMBOK edisi 7 juga? Ada yang pernah sudah punya, ada yang sudah punya referensi juga, itu yang buku PMBOK ya, PMBOK 6 lah, kalau PMBOK 6 sudah punya. PMBOK 6, sudah punya belum PMBOK 6 ya? Halo, ada Pak. Sudah ada, oke. Kalau IKMA, IKMA punya? ICB4, bisa di-download itu, kalau itu gratis itu, IKMA ya, gratis bisa di-download di internet. Kalau PMBOK kan berbayar gitu ya? Kalau IKMA itu bisa gratis itu, tinggal minta dari ikma.org.deh.word.word ya? Nanti ya, dilihat di publication di situ, diminta aja. Kalau mahasiswa atau apa itu bisa murah gitu ya? Baik, hari ini kita lanjut ya. Kuliah kita mengenai time management. Nah, tujuan dari sesi ini adalah, kita sudah memperkenalkan WBS di dalam schedule, perencanaan lengkap dengan semua aktivitas dan relationship-nya. Juga mengerti konsep estimasi project time dengan menggunakan tools dan teknik yang tersedia. tidak mengetahui dan dapat menggunakan tool dan teknik dalam penyusunan schedule perencanaan, mengetahui hal-hal yang diperlukan dalam controlling, satu schedule, proyek lengkap dengan bagaimana meningkatkan progres satu proyek. Jadi ini kita nggak belajar ininya ya, apa namanya itu cara untuk bikin ininya nggak. Tapi kita belajar konsep bagaimana sih membikin scheduling di suatu proyek gitu ya. Mungkin bapak-bapak sudah terbiasa gitu ya. Kita juga pasti orang proyek sudah pasti tahu schedule langsung, mulai dari A sampai Z, mulai dari melakukan aktivitas apa, mulai dari kemarin itu kita sudah belajar skop, lingkup. Nah, dari lingkup itu sudah ketahuan. Nah, kalau bapak-bapak sudah terbiasa di proyek itu sebenarnya lebih mudah untuk bisa memahami jadwalnya gimana, cara bikin jadwalnya gitu ya. Nah, tetapi walaupun demikian, ini memang perlu pengetahuan, pengetahuan dasar. Nanti apabila bapak dan ibu bersedia mengambil sertifikat, itu lebih bagus lagi. Nah, kemarin ini ada informasi ya. Kalau ada teman-teman ini yang bersedia lagi nih ya. Kemarin kan dirilis ya, ikut ya. Apa nama itu, yang IPMA punya kan, IPMA Level D ya. Pelatihan IPMA Level D. Itu masih murah nih, diskon. Kalau ada teman-teman lain yang bersedia, ada yang mau nggak? Biar saya daftarin. Ada bersedia nggak? Boleh ya, tanggal 12 ini. Tanggal berapa? Tanggal 12 Oktober. 15 Oktober. 15 Oktober. 15 Oktober. 15 Oktober. 15 Oktober dari apa? Hari Sabtu ya? Jumat. 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 Dia pakai Zoom. lewat Zoom. Jamnya, Pak? Jamnya mulai pagi ya. Mulai pagi. Bisa nggak? Satu hari situ. Ada yang bersedia nggak? Bersedia daftarin nih. Kemarin kan Riris sama suaminya ikut. Ada dua orang. Nah, kalau ada yang tambah lagi, silahkan. Boleh, Pak. Siapa aja? Siapa? Pak Romi. Romi, Pak. Oke, Romi satu lagi. Satu baji ikut. Pak. Ya? Maaf, Pak. Putus-putus, Pak. Saya putus-putus ya? Di saya sih, Pak. Oh, gitu. Bajinya ikut. Bajik ikut. Boleh tambah tiga orang lagi? Eh, tambah dua orang lagi ya? Tambah dua orang lagi ya? Apa ya, Pak? Pelatihan ini untuk apa? Nanti, IPMA ya. IPMA level D ini. Level D. Oh iya, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Jadi, kesempatan terbaik ini. Kalau mau ya. Nanti kalau dapat sertifikatnya, kalian bisa pertama. Tambah saya bikin ya? Tambah tiga orang ya? Iya, Pak. Tambah dua orang lagi ya? Iya, Pak. Maaf, saya nggak bisa, Pak. Ya, nggak apa-apa. Tambah dua orang lagi ya? Baik, Pak. Kalau nanti Bu Riris nanti bikin ini ya, namanya ya. Apa? Kasih ke saya. Namanya kan Bu Riris sama suaminya. Satu orang. Pak Baji sama Pak Romi gitu ya. Biar nama-nama saya kirim ke mereka gitu ya. Iya, Pak. Oke. Nanti dikasih ke sini. Oke, ini kesempatan terbaik ya kalau ngomongnya ini. Nanti kita pergi pelatihannya gitu ya. Selama satu hari ya. Oke, demikian ya. Tujuan tadi dari pelatih belajaran kita hari ini. Nah, kalau di apa, namanya di PMBOK 6 itu namanya Project Schedule ya. Project Schedule Management. Jadi bukan time management, tapi namanya Project Schedule Management. Dan itu kita harus menyesuaikan sesuai dengan PMBOK yang di 6 ya. Jadi, PMBOK itu mencakup proyek yang diperlukan untuk mengelola penyelesaian proyek secara tepat. Tepat waktu gitu ya. Memang gini ya. Untuk membuat suatu proyek yang tepat waktu memang sangat dilematis gitu ya. Apalagi kalau mempunyai proyeknya sederhana sih mudah ya. Contohnya kalau saya itu ya proyek sederhana gitu kan. Untuk pemeliharaan itu pasti waktunya bisa tepat. Tapi proyek itu susah sekali untuk sesuai dengan schedule. Ada berapa banyak proyek itu susah benar. Memang tercapai kalau udah sampai multi-years gitu ya. Dan itu memang karena banyak kompleksitas ininya. Semakin kompleks dia proyeknya, semakin sulit gitu ya. Untuk bisa mempersisikan waktunya itu memang sulit sekali. Dan itu memang satu tantangan gitu ya. Saya sebagai PIMPRO juga apa namanya. Hal ini juga satu hal yang sangat apa ya. Yang sulit ya. Karena kita menangani suatu proyek yang sangat kompleks di Indonesia ini kan. Bukan hanya apa namanya. Bukan hanya pekerjaannya juga gitu. Banyak sekali stakeholders masalahnya. Stakeholders yang kebanyakan. Padahal stakeholdersnya sebenarnya cuma berapa. Tapi bisa banyak gitu ya. Dan itu semuanya harus dilayanin lagi gitu kan. Wah itu yang paling-paling sulit di situ. Dan inilah untuk mendapatkan waktu yang tepat itu memang demikian. Tapi walaupun demikian gitu ya. Walaupun demikian kita tetap mengetahui apa sih sebuah proses jadwal proyek itu sendiri. Nah kita tahu ya. Jadi pertama itu adalah rencana manajemen jadwal gitu istilahnya. Jadi adalah proses penetapan kebijakan. Nah ketika mulai jadwal gongnya gitu ya. Gong pertama itu, itu argonya udah jalan. Jadi hati-hati sekali ketika melakukan, kita melakukan jadwal proyek gitu ya. Ketika ada kontraktor itu sudah jeli di situ ya. Mungkin bisa teman-teman kontraktor pasti tahu lah gitu ya. Nah owner juga harus bisa benar-benar menjaga supaya pelaksanaannya itu berjalan dengan baik. Kalau tidak dia akan kena klaim gitu ya. Nah disini harus punya rencana manajemen jadwal. Direncanain dulu gitu ya, rencanain jam kapan gitu ya. Mulai kapan, kesiapannya bagaimana, apakah lahannya udah siap atau belum gitu ya. Ketika lahan belum siap, terus owner-nya melakukan pelaksanaannya, itu langsung dikejar sama kontraktor. Langsung dia mobilisasi gitu ya. Mobilisasi, dia nongkrong aja di situ. Nanti tiba-tiba dia nagih lagi klaim gitu kan. Nah ini, apa namanya, harus hati-hati gitu ya. Karena waktunya itu ketika dia mulai gong pertama, is itulah waktunya. Nah ini perlu perencanaan. Nah kebijakan prosedurnya dan dokumentasinya itu harus benar-benar direncanakan dengan baik. Juga dikelola gitu ya. Bagaimana melaksanakan maupun mengendalikan jadwal proyek. Nah ini, di awal ini penting gitu ya. Karena ketika, tadi saya bilang tadi, ketika sudah mulai, itu kan menjadi sesuatu hal yang sulit untuk memberintikannya. Karena di proyek itu ketika sudah tanda tangan kontrak, nah master schedule-nya sudah keluar, tanda tangan bersama gitu ya. Antara konsultan, kontraktor, sama owner. Sudah, itu sudah pasti jalan gitu ya. Nah kadang-kadang si owner juga harus ngejar-kejaran gitu ya. Nah kontraktor juga harus benar juga gitu kan. Nah di sini, kalau perencanaannya enggak matang gitu ya, bisa-bisa kontraktor juga terlambat gitu ya. Dan konsultan kan enggak ada masalah gitu ya. Konsultan juga menjaga, melihat. Dan yang paling resursus terbesar itulah kontraktor gitu ya. Dia harus mengeluarkan resursus sangat besar. Dan ketika dia mengeluarkan sangat besar, itu biaya semua gitu ya. Nah itu, baru menetapkan kegiatan. Yaitu merasa mengidentifikasi dan mendokumentasikan tindakan khusus yang harus dilakukan untuk menghasilkan delivery proyek ya. Bukan kriman. Jadi apanya kriman ini yang bahasa terlalu delivery proyek. Jadi mendeliver proyek, bagaimana sih menghasilkan delivery proyek. Baru mulai nanti urutan kegiatan. Yaitu proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan diantara kegiatan proyek. Baru keempat, memperkirakan durasi kegiatan. Nah memperkirakan durasinya ini nanti kita, mungkin teman-teman di sini sudah hasil lihat ya, sudah pengalaman di proyek, enggak terlalu sulit. Tapi dasar-dasarnya mungkin perlu pengetahuan gitu ya. Dasar-dasar untuk perkiraan durasi kegiatan itu, bagaimana membuat sulit durasinya. Baru nanti jadwal. Pengembangan jadwal itu artinya adalah bagaimana menganalisis gitu ya. Jadi jadwal itu juga harus tetap analisis satu persatu gitu ya. Mulai dari sumber dayanya, jadwal kendalanya apa, risikonya apa, harus kita tahu tuh. Katakanlah kegiatan, tadi kita udah belajar risiko ngomongnya. Kalau sudah dapat risikonya itu, nah dari risikonya itu jadwal itu harus memasukkan gitu ya. Baru pengendalian gitu ya. Baru jadwal kontrol itu, berproses pemantauan status proyek. Jadi dia mulai monitoring lah gitu ya. Setiap jadwal itu sudah apakah sudah sesuai apa tidak. Jadi biasanya di proyek itu ada namanya scheduler controller gitu ya. Jadi itu fungsinya itu nggak sederhana sih sebenarnya ya. Kalau saya lihat di proyek itu, nah sekarang itu memang, ini mungkin ya saya coba diskusi sama teman-teman ini ya, di proyek-proyek karya lah, orang-orang teman-teman di karya itu. Kebanyakan ini yang saya lihat ya, tim GSI-nya itu atau kalau istilahnya itu GSI kepala proyek atau proyek manajer atau proyek leader namanya, dia nggak berfungsi sebagai proyek manajer gitu ya, secara utuh gitu ya. Karena apa? Karena dia masih dikendalikan sama pusat gitu ya. Dan kebanyakan dia hanya sebagai scheduler controller jadinya. Scheduler controller jadinya. Jadi itu yang, wah ini jadi, dia harus memutuskan segala teknis segala macam itu. Kenapa? Karena tadi kemarin saya bilang itu, kita diskusi bahwa memang ada baiknya gitu ya, bahwa ada pengendalian dari pusat. Tapi kita kan udah belajar itu, bagaimana seorang manajer proyek di dalam menjalankan kegiatannya gitu ya. Apakah dia bersifat weak project manager atau sebagai the strong project manager gitu ya. Kalau weak project manager ya itu tadi, weak project manager, dia hanya bersifat sebagai scheduler controller gitu ya. pengendali jadwal aja dia biaya-biayanya semua dari pusat, dia nggak punya biaya. Nah tapi kalau seorang project manager, dia pengendalian mungkin salah satu ya, yang kekurangan kita itu, belum ada kepercayaan atau keyakinan dari pusat untuk bisa memberikan kewenangan peduh kepada project leader atau project manager di kontraktor. itu yang kelihatan ya. Kira-kira gimana menurut Pak Romi dengan Pak ini? Pak Baji atau Bu Esther, Bu Riris? Kebanyakan sekarang manajer proyek itu bukan sebagai manajer proyek atau gimana? Ada ibu-ibu yang lihatin lah manajer proyek Bapak dan Ibu. Proyeknya lebih dari satu sih Pak kalau di tempat saya, manajer proyek. Gitu ya. Kalau Pak Baji? Iya, kontrol proyeknya kadang. Gimana-gimana Bu Esther? Sorry. Iya, karena proyeknya lebih dari satu, jadi dia mendelegasikan lagi ke satu representasi dia lagi di proyek itu. Jadi manajer proyek secara organisasi yang tertulis beda, yang menjalankan operasionalnya sehari-hari bisa beda gitu. Jadi yang mengetahui persis pengendalian proyeknya itu bisa jadi si PM aksen itu bukan PM-nya itu Pak. Iya, iya, iya. Tapi pengendali biaya siapa? Proyek manajer yang bukan aksen yang memang benar ya Tia? Di situ pengendali manajer. Iya, iya. Kalau pengendali biaya, kalau terkait kos, harus dengar sepengetahuan manajer PM- PMI. Yang benerannya PM- PMI. Karena nanti akan langsung aruh ke kampanye organisasi. Oke. Kalau Wika gimana Wika? Mengadopsinya gimana sih modelnya? Ada yang proyektis nggak? Benar-benar proyektis ada nggak? Pak Baji sama Pak Romi kan dari Wika ya kan? Kira-kira gimana menurut Bapak? Kalau Buriris, Buriris ini ya apa? Eh, kontraktor juga ya, kontraktor IPC ya. Kalau kontraktor IPC gimana? Kalau biasanya di Adikari ya Pak, ada bedanya. Kalau misalnya proyektis itu sendiri ditangani sama Adikari sendiri dan join operation. Kalau di join operation itu biasanya si project manager itu punya otoritas bisa dibilang sih 90% ya Pak ya. Karena itu seolah-olah berdiri di perusahaan sendiri. Tapi kalau misalnya proyek itu ditangani oleh satu pihak atau misalnya Adikari sendiri, biasanya emang sih ada otoritas dari kompeni atau dari departemennya Pak ya. Karena satu sisi bukan karena tidak percaya sama PM, tapi emang jatuhnya ke target sih Pak ya. Karena kalau misalnya saya lihat dari rencana kerja itu ketika sudah ongoing, si departemen itu sudah memberikan target. Misal untuk target performance sama atau cost dan cashnya. Jadi kenapa si departemen banyak terlibat? Karena untuk mengejar si target daripada departemen ini sendiri. Jadi kalau misalnya nanti semua otoritas di PM, kemungkinan kadang targetnya si departemen itu kadang lebih, ekspektasinya itu lebih tinggi kira-kira gitu Pak Lukas. Terima kasih. Yang lain ada? Ya Pak, saya menambahkan sedikit Pak. Mungkin Pak kalau kami Pak, apalagi project manager itu memang kuasa penuh terhadap proyek itu. PM sendiri kan langsung mendapat kuasa dari direksi ya. Jadi kalau untuk departemen maupun divisi itu biasanya akan melakukan manajemen review, istilahnya itu tiap bulan. Nah sebelum itu dilaksanakan dan berjalannya proyek itu kan biasanya kita ada RKAP. terhadap itu, tapi tetap kuasa penuh di proyek itu ya, proyek manager itu sendiri sih Pak. Dan nanti baru turunannya ada manager komersial, kemudian di manager bidang lainnya yang nanti... Jadi anggaran juga di manager proyek semua, biaya langsung dikasih ya sama material gitu ya? Ya, secara evaluasi keperluan di proyek sih Pak, tapi tetap pelaporannya ke pusat sih Pak. Oh pelaporan ya, bukan yang diadain itu bukan pusat, bukan? Pengadaan material bukan dari pusat, bukan? Kalau untuk saat ini sih, saran nilai sih Pak. Kalau nilainya di range 1 miliar atau berapa itu masih bisa diputuskan di proyek langsung. Tapi kalau di atas range tersebut, biasanya kita akan menyampaikan ke pusat ya? Iya ke pusat ya. Ada SCM Pak namanya Pak. Supply Chain Management kan? Iya. Iya, iya, iya. Oke. Oke, makasih Pak ya. Jadi ini kita ini kan ya tadi ya. Nah ini kalau menurut ini ya, apa namanya itu... Menurut PMBOK gitu ya, menurut PMBOK disini menyatakan bahwa Project Schedule Management Overview gitu ya. Jadi pertama itu dia melakukan... Pertama dia melakukan plan dulu ya. Jadi plan dulu dia masuk gitu ya. Jadi ingat aja belajar cara-cara ini menurut PMBOK kan selalu di plan gitu ya. Plan. Plan itu apa sih gitu ya. Jadi memang ada tiga yang selalu ada input, tools, dan tools teknik, dan output. Jadi kenapa ini selalu muncul tiga di PMBOK. Kalau PMBOK tujuh itu udah nggak ada ya. Tapi PMBOK ini satu sampai enam itu ini muncul lebih mengarah ke prosedural gitu ya. Karena dia masih bersifat pengetahuan. Nah, udah tujuh itu udah seperti filosofi gitu ya. Orang yang nggak tahu dasar memang sulit sekali sekarang nih ya. Apa untuk belajar ini PMBOK tujuh agak sulit. Tapi dengan adanya yang PMBOK ini rata-rata 6 itu harus menguasai dulu ya. PMBOK kelama harus menguasai supaya dia bisa menguasai. Kalau nggak, nggak bisa dia menguasai tujuh gitu ya. Nah, di sini artinya kenapa selalu input, output, dan output ini. Ini karena ada proses ini. Ini selalu gini ya. Jadi ini input gitu ya. Input. Ini proses gitu ya. Proses itu sama dengan metode, tools, apa, caranya itu apa sih, bagaimana sih melakukannya gitu ya. Tools-nya dan tekniknya apa. Nah, itu proses P mudah bacanya. Baru hasilnya adalah output gitu ya. Outputnya itu. Tapi kalau yang paling baru sekarang namanya outcomes. Ya, itu yang paling baru. Nah, sekarang kita bikin masih output ya. Output itu kan keluaran gitu ya. Keluarannya itu apa sih dari hasil yang kita lakukan itu. Itu bahasanya masih output. Keluaran kalau bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ini filosofinya gitu ya. Jadi di input ini. Nah, yang paling pertama itu adalah project charter. Project charter bapak-bapak udah tahu ya. Kemarin itu adalah satu dokumen yang diberikan kepada seorang manajer proyek. Apa sih dia punya rules dan responsible gitu ya. Peran dan tanggung jawab dia apa di situ. Kegiatan-kegiatan dia udah. Dan dia harus dapat di situ ya. Baru kedua project management plan. Nah, project management plan selalu ada di sini. Baru enterprise environment factor. Nah, kemarin itu udah cukup jelas. Apa sih dimaksud enterprise environment factor. Yaitu adalah tadi terkait dengan regulasi-regulasi yang ada di lingkungan sekitar daripada proyek itu. Contohnya membuat schedule gitu ya. Kira-kira regulasi apa sih yang terjadi gitu ya terhadap lingkungan kita itu. Di dalam perusahaan kita itu ya kan. Nah, itu harus kita tahu itu. Untuk bisa perencanaan gitu ya. Baru organisasi proses aset. Nah, itu seperti SOP, standar-standar. Nah, standar-standar apa yang dilakukan untuk dalam perencanaan ya. Dalam perencanaan jadwal itu harus punya gitu. Apakah ada atau tidak gitu ya. Kalau ada, kita mengacu ke situ. Nah, tekniknya, tulisnya dan tekniknya itu adalah tiga. Yaitu dengan menggunakan expert adjustment. Jadi, expert adjustment itu ya menggunakan pakar gitu ya. Atau menggunakan konsultan. Contohnya gini. Saya lah si orang owner gitu ya. Atau kontraktor juga sama ada pikirnya yang bersama. Seorang owner ketika dia membuat satu jadwal. Dia mungkin sudah melakukan FS gitu ya. FS gitu ya. Jadi, proyek ini adalah sudah lewat ya. FS sudah lewat. Base design sudah lewat. Jadi, sudah melepas pelaksanaan gitu ya. Nah, jadwal ini sudah harus bisa ditentukan gitu ya. Nah, ini mungkin. Nah, kalau owner dia. Ini plannya ini. Bisa pada saat di basic design itu sudah FS sampai DED gitu ya. Sampai DED itu sudah harus dia, sudah masuk nih rencananya ini. Rencana jadwal dia harus bisa mengeluarkan jadwal. Berapa sih jadwalnya? Ya kan? Mungkin di sini nggak terlalu. Ini masih kasar lah ya. FS sampai basic design itu masih kasar gitu ya. Masih kasar jadwalnya. Dan dia biasanya owner mengambil expert adjustment ya. Expert adjustment itu dia menggunakan konsultan FS basic design dengan DED. Di sini dia akan muncul jadwal. Jadwal ya. Jadwal itu masih sangat apa namanya. Masih sangat kasar gitu ya. Apalagi di sini ya. Di sini itu masih sangat kasar. Mungkin di DED itu sudah mulai sangat halus ya. Detail gitu ya. Termasuk jadwalnya. Nah, di sini lah. Pada saat di perencanaan inilah dia harus lakukan ya. Pada saat di perencanaan si owner. Nah, pada saat di kontraktor. Pada saat dia berbahasannya kontraktor di sini. Kontraktor itu pada saat dia perencanaan di sini. Dia ketika dia apa namanya itu kontrak di tanah tangan gitu ya. Nah, ini kontrak di tanah tangan. Katakanlah ini kontrak di tanah tangan ini ya. Kontrak. Nah, ketika dia mau melakukan bidding gitu ya. Ketika dia melakukan bidding, pengadaan bid di sini. Dia sudah harus melakukan apa namanya jadwal gitu ya. Nah, di sini. Perencanaannya di sini. Dia harus masuk ke sini dia. Pada saat bid ya. Pada saat nge-bid kan dia sudah punya perencanaan. Kontraktor dia harus punya apa namanya. Bisa mengeluarkan jadwal dia gitu ya. Berapa. Karena dia kalau dia ngomongnya dia nggak bisa memenuhi jadwal yang sesuai ditentukan sama owner. Nah, dia akan sulit diterima sama si kontrak, sama si owner gitu ya. Nah, di sini fungsinya. Fungsinya dia di sini. Jadi, si kontraktor di sini harus bisa memahamin di sininya ya. Pada saat dia nge-bid itu sudah mulai dia. Di sini ya perencanaannya itu sudah masuk gitu ya. Ketika dia nanti sudah menang, kalau sudah menang sudah ini bisa pindah langsung ke sini ya peraksanaan. Jadi, di sini ya cara untuk melihatnya antara kontraktor sama owner. Jadi, owner di sini. Cara berpikirnya itu owner sudah mulai FS, basic design, DED sudah mulai. Sudah mulai dia harus mengeluarkan jadwal. Nah, DED-nya ini harus keluar jadwal secara baik gitu ya. Nah, dia harus keluaran dari expert adjustment nih. Ya. Ya. Kecuali dia mampu ya. Kalau saya sih, kalau mempunyai proyeknya kompleks, harusnya dia pakai expert adjustment ya, pakai konsultan. Tapi kalau dia, apa namanya, proyeknya sederhana, dia hanya menggunakan data analisis dan meeting. Ya, raper-raper kecil. Kalau itu nggak, dengan internal depisinya sendiri, mampu untuk bisa melaksanakan kalau dia proyeknya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dia hanya menggunakan data analisis dan meeting aja. Tapi kalau sudah mulai dia gede, kompleks proyeknya, dia harus menggunakan expert adjustment di sini ya. Nah, ini adalah owner dan kontraktor itu berpikirnya, dia nggak mungkin berpikir ikut FS kan. Ngapain dia ikut FS gitu ya. Karena, ya paling dia kalau maupun, istilahnya kalau dia pakai designing build ya. Kalau dia pakai designing build, dia mulai di DED, dia ikut gitu ya. DED, dia ikut. Tapi dia tetap mengacu kepada basic design. Tapi basic design kan masih sangat kasar. Nah, dia mulai didetailkan di sini gitu ya. Nah, ini memang ada satu permasalahan juga nih, harus hati-hati si owner dalam hal ini ya. Kalau nama itu design and build ya. Saya belum dapat kasus, bagaimana sih mengeluarkan DED, pada saat design and build itu, dia mengeluarkan jadwal gimana gitu ya, secara detail. Dan itu kalau nggak hati-hati si owner bisa, ya besar angkanya. Nah, ini harus benar-benar ini. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada Pak. Nah, kalau sudah sampai di plan itu, nah baru melangkah ke mendefinisikan kegiatan gitu ya. Mungkin di awal ini masih belum kasar lah, disinilah sifatnya itu ya. FS ini disini. Masih bersifat di sini, apa sih gitu ya. Masih sifat di sini, masih di FS. Nah, mulai baru definisikan kegiatan gitu ya. Definisikan kegiatan itu, ya muncullah project management plan itu artinya adalah bagaimana kalau di dalam hal itu, setiap knowledge, setiap apa, langkah-langkah di PMBOK selalu muncul. Tapi itu harus menyesuaikan kepada atasnya ini ya. Atasnya itu bagaimana. Berarti definisikan project management plan itu pada saat dia untuk schedule gitu maksudnya. Nah, inputnya itu juga enterprise environment factor, itu adalah regulasi-regulasi apa yang ada di sekeliling dari proyek itu sendiri gitu ya. Baru mulai dari standar-standar yang ada di perusahaannya. Nah, tulisan tekniknya, mendefinisikan ini juga sama. Kalau dia mempunyai kompleks, dia harus menggunakan konsultan gitu ya. Konsultan untuk bisa memahami dan bisa menerjemahkan schedule yang dilakukan, berapa gitu ya. Bagaimana cara di schedule-nya itu. Nah, ini butuh sekali nih, expert adjustment ini. Baru waktu, atau menggunakan dekomposisi gitu ya. Itu kalau ngomongnya dia, pada saat dia melakukan aktivitasnya, kegiatannya sudah mulai didetailkan gitu ya. Ada beberapa cara gitu dekomposisi. Nanti kita pelajarin apa sih dekomposisi ini gitu ya. Baru rolling wave planning. Nah, itu nanti apa sih gitu ya. Ini, mungkin baru ini harus kita pelajarin nih nanti ya. Jadi, kalau ini kan udah cakep mengerti. Ini juga, kalau ini rolling. Nah, meeting juga sudah, udah berapa kali ya. Meeting itu adalah yang tadi. Biarkan briefing, rapat, segala macam. Contohnya umpomonya dipanggil lah seorang scheduler. Dia nggak tahu berapa hari sih kegiatannya itu apa sih sebenarnya itu, modelnya itu gimana gitu ya. Belum pernah melaksanakan itu gitu ya. Contoh umpomonya ketika dia bangun apa nama itu, jembatan di atas laut umpomonya gitu ya. Bagaimana cara kegiatannya, bagaimana dia biasanya mungkin bikin jembatan di darat gitu ya. Ketika dia melakukan jembatan di laut itu apa-apa aja. Bagaimana kegiatannya harus dilakukan. Dan dia harus memahamin itu. Itu harus bisa tahu. Nah, itu mungkin dipanggil atau dia panggil para apa, diundang lah, mengundang para teman sejawatnya yang punya pengalaman gitu ya. Bagaimana ini cara ngerjakan. Di meeting lah dilakukan gitu ya. Di meeting lakukan. Nah, hasilnya keluarannya itu adalah akan keluar nih. Daftar kegiatan gitu ya. Daftar kegiatan, terus atribut kegiatan gitu ya. Apa-apa aja. Dan juga milestone listnya. Milestone listnya itu adalah berupa poin-poin kapan yang harus dilakukan. Contohnya mungkin pada saat pembukaan milestone listnya, pada saat perismian atau pada saat mungkin melakukan suatu titik tertentu, itu milestone list ya. Hal-hal poin yang dianggap penting itu milestone list. Atau dengan change risk quest nantinya. Kemungkinan itu harus dipikirkan juga gitu ya. Apakah ada nggak permintaan perubahan jadwal gitu ya. Ketika pada ini harus dipikirkan juga gitu ya. Kalau memang ada, itu harus disiapkan gitu kan. Baru project management plan diupdate lagi. Oke. Ini dia dari sini turunannya. Turunannya di sini. Nah di sini hasilnya kan sudah mulai schedule management plan ya. Tadi di sini ya. Pada saat di plan ini sudah mulai di sini. Sudah masuk, ini akan meningkat ke atas sendiri. Nah dari sini akan keluar nanti update-nya. Diupdate lagi project management plan-nya. Hal-hal apa yang terjadi terkait dengan kegiatan-kegiatan tadi dipindahin. Mungkin ada yang terlewatin. Akhirnya dia sempurnakan di sini. Gitu ya. Baru kita mulai sequence activity. Nah ini mendefinisikan kegiatan nanti kita pelajari bagaimana sih gitu ya. Nah ini baru sequence activity-nya. Tahapannya apa, prosesurnya, suksesurnya apa gitu ya. Nah ini harus kita ketahui bagaimana apakah yang dilakukan duluan. Contohnya antara fondasi dengan apa namanya dinding gitu ya. Nah ini kan harus dilakukan ini. Harus ada kegiatan ini harus mengetahuin ya. Antara kegiatan ini. Ataukah dia nanti kegiatan dia itu harus dia start, finish to start gini gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Nah kayak gini bisa jadi kayak gini gitu ya. Nah ini yang lainnya nanti sequence activities. Nah input-nya adalah apa? Project management plan tetap. Tapi project management plan di sini yang sudah terupdate ya tadi. Baru kedua proyek dokumen. Dokumen-dokumen proyek. Contohnya umpamanya gini. Di proyek itu kan pada saat membuat suatu kegiatan itu butuh dokumen-dokumen yang terkait dengan pekerjaan gitu ya. Mungkin ada yang tipikal gitu ya. Atau ada juga yang tidak tipikal. Nah kalau tipikal mungkin setiap proyek mungkin ada yang selalu ada yang tipikal gitu ya. Contoh apa namanya itu melakukan pemancangan di darat. Itu mungkin sudah tahu. Tapi kalau di laut gimana cara mancangnya. Gimana harus dilakukan apa dulu. Itu beda kan di laut itu. Pak Romy juga udah ngerti banget. Dia kan ngerjain di laut, tengah laut. Apa namanya untuk bikin apa? Dermaga gitu ya di tengah laut itu. Dia berbeda dengan melakukan pemancangan di darat. Jadi berbeda sekali. Kalau di darat itu mungkin ketika dia membuat fondasi gitu ya. Ketika dia membuat fondasi ini gitu ya. Dia galian dulu. Galian dulu. Selesai galian. Dia bikin mungkin ada turak di sini supaya tidak terjadi longsor gitu ya. Habis turak dia mungkin melakukan apa namanya mancang gitu ya. Udah dipancang dulu tapi ya. Sorry ya dipancang dulu. Udah dipancang dulu mungkin gitu ya. Udah dipancang dulu gini ya. Baru galian gitu ya. Habis galian semua dipancang gitu ya. Baru mungkin kalau dia berpail ya berpail atau segala macam gitu ya. Tergantung. Baru dibikin nanti apa di sini gitu ya. Tiap pancang semua. Udah dipancang semua. Baru nanti dipotong gini ya. Dipotong semua tiang panjangnya. Habis dipotong dilakukan di link konkret gitu ya. Link konkret. Habis itu lakukan pembersihan. Bikin putingnya gitu ya. Habis bikin pembersihan semua putingnya. Baru pengecoran gitu ya. Pengecor nanti ada pembersihan sampai sampe kolom gitu kan. Siapkan gitu kan. Baru dicor di sini. Baru ditimbun lagi gitu ya. Habis selesai itu baru dia kolom. Nah itu kalau di darat kan langsung berbeda gitu ya. Nah kalau di laut. Bapaknya dia lakukan apa dulu nih. Mungkin di laut itu kalau bapaknya ketika dia melakukan pancang gitu ya. Pancang gitu ya. Dia lakukan pancang sini. Dia pancang dulu. Ya kan. Dia kan harus kasih apa dulu nih sebelum fundasinya. Kak. Nah. Yang punyanya apa. Yang punyanya apa. Di kijing itu langsung kan. Jadi kalau yang di kijing itu. Dia modelnya itu adalah. Dia. Kan. Dia modelnya kayak gini ya. Langsung dia. Jalan gitu ya. Jalan. Kalau kayak gini caranya. Ya ini gak sempurna lah. Tapi langsung ke laut nih. Ya kan. Jadi langsung dia. Apa. Apa namanya itu. Pailnya itu langsung jadi kolom gitu ya. Ini dia. Jadi file slab lah istilahnya ya. Nah ini di. Ini laut gitu ya. Tapi kan ketika dia memancang ini apa yang dilakukan. Dia harus menggunakan apa gitu ya. Dia menggunakan pakai tronton lah. Atau pakai apa. Untuk dipancang sini sampai kedalamannya. Apa. Sampai kedalamannya berapa di sini gitu ya. Untuk bisa melakukan. Jadi habis itu langsung berapa kali. Mungkin ada yang dua kali. Ada yang tiga kali. Saya gak tahu gitu ya. Mungkin kalau lautnya. Di situ jangan. Jangan ini. Bisa mungkin dia akan dalam nih kan. Karena dia bukan. Bukan end bearing gitu ya. Yang saya tahu sih. Dia bukan end bearing gitu ya. Yang pemancangannya. Polelnya. Dia rata-rata mungkin jepit ya. Jepit ya. Kalau dia end bearing mungkin sampai berapa meter dia. Kedalamannya. Ya mungkin saya dikoreksi ya. Kalau saya salah. Saya cuma melihat dari. Ini laksananya itu. Dia dilakukan ini. Udah itu selesai. Sudah. Di atas langsung dibikin cap gitu ya. Dibikin cap. Dibikin cap. Langsung. Ada slab di sini. Slab di sini. Langsung jalan gitu ya. Bikin barir. Barir gitu ya. Dibikin lah gitu ya. Kalau dia mau asfal ya silahkan asfal gitu. Atau langsung jadi slabnya. Langsung dirijiknya ya Bu. Nah ini. Nah ini kan harus diketahui nih. Ini namanya sequence gitu ya. Jadi harus benar-benar. Katakanlah mungkin pertama kali. Romy atau apa. Itu tidak tahu nih. Di pelaksanaan di tengah laut itu bagaimana caranya. Karena dia terbiasa di darat. Nah ketika di laut dia mau gak mau kan harus. Apa namanya. Meminta. Kepada yang lainnya gitu kan. Nah dia harus tahu. Sequence activitiesnya itu apa sih yang dilakukan gitu ya. Nah itu baru dia toolsnya gitu ya. Dokumen-dokumennya ini ya. Dokumen-dokumennya ini harus dia ketahui gitu ya. Nah toolsnya. Yaitu dengan menggunakan precedence diagram method. Nah ini. Pakai precedence. Itu terserah kita gunakan gitu ya. Baru dependency determination and integration. Jadi ada juga dengan menggunakan list and legs. Baru atau dengan project management information system. Yaitu dengan BIM gitu ya. BIM itu jadwal itu kan 4 dimensi ya. Dimensi 4 ya. D4 ya. Dimensi 4 gitu ya. Dimensi 4, dimensi 5 itu udah cost gitu ya. Nah itu udah bisa digunakan ini. Kalau dia pakai BIM D4 itu udah schedule. Udah bisa dimasukkan gitu ya. Dari gambar dimasukkan ke primavera. Jadilah jadi schedule. Disitu bicaranya. Nah disini baru nanti outputnya itu baru project schedule network diagram. Nah ini masuk ke ini. Modelnya terserah apakah dia dimasukkan kepada Microsoft Project atau primavera. Atau ke BIM. BIM itu langsung ada yang terkait ke primavera. Ada yang terkait ke project management. Telah monggok-monggok aja gitu ya. Nah inilah dia dimasukkan sini. Dia langsung dia update dia kan. Baru nanti jadi project document update. Nah project document update nya ini. Update lagi tadi hasil-hasil tadi ini ya. Hasil tadi yang ada disini tuh bisa di update. Nah itu ketiga. Baru keempat estimasi aktiviti. Nah baru situ udah dapat sekuensinya gitu ya. Sekuensinya ini kegiatan itu apa sih gitu ya. Udah sampai sini. Baru dia kegiatan estimasi. Kegiatan durasinya berapa lama gitu ya. Nah berapa lama ini setiap orang kan berbeda-beda gitu ya. Sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Karena pada saat diperencanaan dengan pada saat dia pelaksanaan itu berbeda cara kerjanya. Nah kalau ketika dia masih dalam perencanaan gitu ya. Dia harus benar-benar dia mengetahui durasinya bagaimana yang harus dilakukan gitu ya. Nah inputnya adalah project management tetap. Project document itu mungkin project document yang dia kerjakan selama ini bagaimana tipikal. Nah itu selalu ada ya. Sebagai masukan ke dalam knowledge management nanti bapak-bapak dan ibu yang harus dilakukan itu dimana. Baru mulai enterprise environment factors. Baru organisational process updates itu udah masuk. Nah tools tekniknya cukup banyak disini ya. Jadi cukup banyak yang salah satu yang bapak usah gunakan. Ya kalau bapak mungkin kepingin mudah ya panggillah konsultan gitu ya. Dia akan langsung melihat berapa sih durasinya. Dia orang yang sudah pakar melakukannya untuk bisa mengetahui berapa durasi yang setiap itu ya. Nah ini biasanya berbeda ya cara berpikir owner. Kalau owner mungkin langsung kasih ke tadi. Sudah dimasuk ke FS sampai ke basic design gitu ya. Basic design. Atau kalau ini kan kalau di apa namanya PC kan di FED gitu ya. Nah ini masuk disini baru nanti baru ini masuk disini project managementnya. Kegiatan-kegiatannya durasinya muncul disini ya. Kalau dia mau menghitung sendiri ada berapa teknik yang bisa dilakukan. Ada yang disebut namanya analogus estimating, parameter estimating gitu ya. Ada 3 point estimating. Ini hanya dasar ya. Button up estimating, data analysis, decision making, meetings gitu ya. Itu baru masuk. Nah outputnya muncul lah nih duration estimating. Durationnya muncul. Jadi estimasi berapa yang tadi ini kita masuk tadi disini. Durasinya berapa? Katakanlah berbeda mungkin ketika Bapak menghitung pada saat dia di darat dengan di laut. Durasinya sudah berbeda. Karena apa? Karena Bapak mungkin menggunakan alat lagi ya. Alat tongkang untuk bisa melakukan pemancangan gitu ya. Karena tinggal laut atau alatnya itu harus ada tongkang atau apa gitu ya. Silahkan aja untuk bisa memancang ini. Nah itu harus diketahui nih ya. Baru muncul hasilnya tadi. Katakanlah ini jadi berapa hari? Mungkin ini jadi 5 hari. Atau mungkin ini 10 hari. Nah angkanya keluar gitu ya. Ini namanya sudah angka keluar. Tentara tadi ini hanya melihat bagaimana dia sekuensinya ya. Sekuensinya apakah dia didulukan atau sebelumkan atau gimana. Nah disini muncul baru dapat hasilnya estimasi ya. Estimasi ingat ya. Estimasi durasi masih muncul karena dia masih dalam perencanaan gitu ya. Baru atau basis-basis estimasinya. Basis estimasi atau proyek dokumen update masuk disini. Nah setelah di estimasi gitu ya. Baru dia kalau ngomongnya develop schedule. Schedule itu bisa mulai dirapi-rapikan lah gitu istilahnya ya. Mulai dirapi-rapikan sudah keluar. Sudah keluar apa. Sekuensinya sudah. Aktivitasnya sudah terdefinisi. Jadi antar kegiatannya sudah muncul gitu ya. Antar kegiatan sudah muncul. Baru sudah dapat juga kegiatannya. Durasinya sudah dapat gitu ya. Baru nanti dari sini sudah mulai pengembangan maksudnya bisa diatur mundur gitu ya. Bagaimana dia melihat dari sisi ke apanya. Apakah mulai dari critical part-nya atau dari sisi kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan. Apa yang harus didahulukan. Nah disini baru masuk ke develop schedule gitu ya. Nah di develop schedule ini akan muncul nanti adalah inputnya itu adalah project management plan selalu ada. Project document. Nah ada perjanjian disini ingat ya. Contohnya. Contohnya akan muncul apabila ada gitu ya. Katakanlah ternyata si apa namanya PU atau Gementerian Perhubungan tiba-tiba melakukan ada perubahan disitu. Karena ada tiba-tiba ada apa namanya itu ada aturan gitu ya. Nah dengan ada aturan ini yang terbaru mau gak mau harus berubah. Merubah schedule. Nah ini dia disini dia. Artinya disini sudah mulai matang dan berubah. Atau nanti ada kalau usah adanya ada regulasi operasi dilihat baru ada SOP-nya. Nah toolsnya. Nah toolsnya ini sudah mulai banyak ya. Toolsnya itu sudah mulai banyak sudah mulai artinya itu sudah mulai didetailkan gitu ya. Kegiatan-kegiatan itu sudah mulai didetailkan. Contohnya dengan schedule network analysis bisa menggunakan. Atau pakai critical path method, resource optimization. Nah ini optimisasi sumber daya juga perlu dilihat. Berapa sumber daya yang harus dilakukan. Jangan nanti sumber dayanya itu gak ada sehingga dia harus bisa diberdayakan dengan baik. Nah ini hal yang ini harus ketiganya ini memang adalah hal yang penting gitu ya. Di dalam nanti dalam pengembangan schedule itu tadi. Nah ini baru perhitungan data analisis ini kan perhitungan dia pakai environment management atau apa. Atau pakai lead and lags itu sudah mulai masuk. Schedule compression. Nah ini schedule compression apakah dia mau nanti kebijakan mau lakukan tracing atau fast track. Nah disini sudah mulai muncul gitu ya. Disinilah sudah mulai schedule compression ini sudah mulai muncul apakah dia mulai ke fast track atau crashing. Nah ini kebijakan-kebijakan ini sudah mulai diatur-atur gitu ya. Nah baik biasanya ini owner nih ya yang harus berpikir kayak gini. Nah kontraktor juga bisa. Itu kalau kontraktornya biasanya kontraktor-kontraktor yang kelas tank gila ya. Yang bisa melakukan schedule compression ini supaya dia waktunya lebih cepat gitu ya. Nah ini harus dilakukan. Baru project management management itu tergantung. Dia kalau sudah pakai BIM ini sudah lebih canggih lagi gitu ya. Sudah pakai BIM kita sudah bagus lagi. Atau memang agile release planning. Nah ini sudah mulai. Nah ini hati-hati ya. Agile release planning ini di dunia konstruksi dengan dunia IT berbeda cara berpikirnya agile ini ya. Jadi kalau di dunia konstruksi mungkin agile ini saya belum bisa apa ya. Belum bisa dapat pengertian yang pas gitu ya untuk dunia konstruksi. Karena agile itu kalau di dunia IT dari A ke B ke C. Dan ini bisa apa namanya bisa mutar ini ya. Bisa bergerak apa namanya bergerak ini bersamaan gitu ya. Bergerak bersamaan langsung pindah ke sini lagi gitu ya. Atau pindah ke sini tiba-tiba gitu ya. Dan juga bergerak bisa bersamaan. Nah kalau di dunia konstruksi ini mungkin agile ini bisa dilakukan kayak paralelisasi gitu ya. Kerja dengan apa namanya dengan pastrek gitu ya. Pastrek gitu ya. Tapi nggak bisa apa namanya katakanlah dari kita melakukan footing kerjaan footing ini ya. Kerjaan footing lagi belum selesai footing gitu ya. Masih dalam kerjaan footing langsung pekerjaan peer head apa? Peer head mungkin gitu ya. Ini nggak mungkin gitu ya. Arti kerjaan dulu kolom gitu kan. Baru peer head momennya atau capnya gitu ya. Nah ini yang tidak bisa di dunia konstruksi agile-nya gitu ya. Tapi kalau di dunia IT bisa terjadi gitu ya. Agile-nya itu bisa terjadi. Tapi di dunia konstruksi hal ini sulit. Nah yang kita bisa pemahami agile-nya di dunia konstruksi ya kita melakukan pastrek atau crashing tadi. Itu yang kita pemahaman saya ya. Saya juga pelajari di dunia konstruksi agak sulit untuk bisa memahami agile ini ya. Harus hati-hati ini. Karena ini project ini sangat luas gitu ya. Jadi orang IT juga bisa lihat. Orang hukum juga bisa. Orang keuangan juga bisa. Jadi apa aja juga bisa. Tapi dunia konstruksi harus bisa kita lihat dari hasil yang ada. Nah outputnya. Nah outputnya langsung keluar nih. Schedule baseline ya. Jadi kurpa S yang muncul ini. Nah ini udah mulai. Disini udah kelihatan jelas. Baru project schedule udah mulai gitu ya. Atau schedule data gitu udah mulai muncul. Project calendar juga sudah. Change request bila perlu ada ini ya. Change request ini. Ini kalau ngomongnya. Change request ini. Kalau sudah mulai pelaksanaan. Nah disini berubah nih. Artinya dia berdampak gitu ya. Berdampak pada saat pelaksanaan ini. Sudah pada saat dia pelaksanaan gitu ya. Pada saat pelaksanaan disini. Disini pada saat perencanaan. Masukkan disini. Seandainya ada perubahan. Ini akan berdampak disini gitu ya. Tapi pada saat change request ini. Sebenarnya dampaknya kecil gitu ya. Padahal project management plan update. Padahal project document update. Oke sampai sini ada pertanyaan. Kalau Bapak paham disini gitu ya. Nanti ke depan kita penerangkan itu lebih mudah gitu ya. Jadi Bapak melihatnya dari ano dulu. Apa namanya itu. Helikopter view nya itu udah jelas dulu. Oh begini toh. Jadi ketika nanti Bapak mulai belajar diri. Menyelususnya. Hanya melihat dari detailnya. Tapi Bapak disini. Sudah bisa memahaminya secara. Apa sih yang dimasuk dengan project schedule itu ya. Ada pertanyaan sampai sini. Nah baru kita mulai control schedule. Nah ini control schedule ini ya. Terakhir sekali nih. Jadi ini outputnya ini adalah output yang ketiga ini. Ketiga keempat ini. Ini sangat penting ini ya outputnya ini. Outputnya ketiga keempat ini. Sini kurpaya sudah masuk. Project schedule juga sudah masuk gitu ya. Schedule data. Project calendar itu sudah penting sekali nih. Dapatnya ya. Ini harus penting sekali. Inilah tujuan daripada schedule itu harus bisa mendapatkan ini. Ini bagaimana sih. Nah ini yang kita berpelajari. Setelah ini dapat barulah pengendalian. Ya pengendalian itu apa-apa aja. Muncul dari sini nih. Jadi ini langsung masuk ke sini. Tetap. Nah project dokumen. Project dokumen itu apa-apa aja. Ya kan. Project dokumen yang ini tadi. Ini ya. Yang ini. Yang keempatnya ini. Inilah termasuk project dokumen. Jadi mulai dari schedule baseline. Project schedule. Schedule data. Project calendar. Masuklah ke project dokumen. Ya sudah masuk ke sini. Baru work performance data gitu ya. Work performance data itu apa-apa aja itu. Ya kan. Ya mungkin masuk dari tadi. Apakah mulai dari baseline-nya. Curvice-nya gitu ya. Baru masuk organisasi proses data asset apabila ada. Tekniknya. Tekniknya itu lebih mudah gitu ya. Tapi memang seorang controller ini harus benar-benar jeli. Dan dia harus punya memang. Dia sudah enggak ada lagi di sini expert adjustment ya. Sudah enggak punya. Lihat ini ya. Dia punya pada saat estimasi dia punya expert adjustment ya. Di sini masih punya expert adjustment. Pada saat perencanaan ya. Pada saat perencanaan dia masih punya. Tapi kalau sequence ini boleh enggak. Boleh iya boleh tidak gitu ya. Karena sudah. Hanya untuk menentukan aja. Nah di sini lihat ada. Iya. Tapi pada saat dia apa namanya. Kontrol ini enggak perlu. Karena dia sudah. Sudah selesai semua. Dia terbentuk gitu ya. Hanya mengendalikan schedule-nya aja. Tekniknya juga enggak terlalu sulit. Maka muncullah data analysis critical path method. Nah ini kita harus tahu nih ya. Critical path method. Project Management Information System. Kalau dia pakai BIM ya. BIM masuk. Baru resource optimization. Nah ini. Nah ini perlu dilakukan nih. Baik owner maupun kontraktor. Nah ini resource optimization ini. Biasanya kontraktor yang lebih apa ya. Lebih dominan. Karena di mana di sini. Pekerjaan kontraktor yang harus lebih dominan. Pada saat pengembangan di sini ya. Mulai dari 5 dengan 6 ini. Ini memang banyak kan di. Lebih detail kan sama kontraktor gitu ya. List and likes. Baru schedule compression. Nah outputnya. Barulah. Work performance information. Nah performance-nya bagaimana di sini. Purpa S-nya. Apakah dia lebih cepat. Lebih lambat. Atau apa. Di sini lah muncul dia. Baru schedule forecast-nya. Nah di sini muncul nanti schedule forecast-nya. Change request. Kalau ada gitu ya. Project management plan. Update. Di update semua. Baru project document update. Di sinilah yang perlu Bapak dan Ibu memahami. Ini di dasar-dasar dari project schedule management. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas ini? Jelas Pak. Jadi kalau Bapak sudah memahami di sini. Ini lebih mudah untuk bacanya lagi ke depan gitu ya. Atau masih ada pertanyaan nggak di sini tadi? Maksud saya nanti bagaimana Bapak menerapkannya di lapangan gitu ya. Ini yang saya coba lihat kan. Jadi dari sisi owner maupun dari sisi kontraktor saya coba-coba pisahkan. Mungkin Bapak ada tambahan. Silahkan aja Pak. Cuma Pak. Mungkin sedikit mau tanya Pak. Untuk project schedule management review kan ini memang dibuat sebelum project itu kan dilaksanakan Pak. Nah ketika ada case project itu sebelum dilaksanakan kita sudah ada schedule dan setelah tahapan desain itu kan kita ada namanya mutual check ya Pak. Mutual check 0% di mana ada dasar sebagai dasar pengakuan bobot Pak. Artinya pasti kan ada perubahan ini Pak. Bobot yang awal kita schedule awal kan mengacu pada penawaran di awal gitu khususnya untuk kontraktor ya Pak. Penawaran kita di awal sedangkan di mutual check 0% kan tidak menentu kemungkinan ada item baru. Dan itu kan pasti akan berimas kepada bobot item material yang sebelumnya itu akan dikurangi untuk mengisi item material baru gitu Pak. Nah kira-kira Pak terkait perubahan bobot itu pasti pengaruhnya kan di kevaes. dan aktivitas kalau di project schedule management overview ini masuk di poin berapa ya Pak kira-kira yang harus mungkin dilakukan perubahan itu apakah di 6.3 atau di 6.4 ya Pak yang sekalian activity atau estimate atau mungkin yang mana ya Pak kira-kira. Oke saya paham lah ya. Ini tadi saya bilang tadi ada bahwa kontraktor itu kan dibagi dua gitu ya. Satu pada saat dia nge-beat gitu ya. Jadi dia nge-beat itu nge-beat itu kan dia harus mengeluarkan schedule kan. Betul Pak. Pada saat nge-beat itu dia mengeluarkan schedule ini. Schedule sudah keluar. Schedule artinya di schedule dia harus keluarkan untuk mengeluarkan metode. Kalau nggak dia kan nggak menang gitu ya. Jadi pada saat nge-beat dia harus mengeluarkan. Nah ketika schedule ini dia dibentuk gitu ya. Tujuannya adalah dia how to win gitu ya. How to win the kontrak gitu kan. Itu kan tujuannya dia gitu ya. Dan bagaimana saya memenangkan kontrak itu dan ya owner percaya apa yang saya lakukan itu ya mereka yakin dengan jadwal yang ini gitu ya. Jadwal yang ini. Tujuannya ini dulu tercapai. Kan gitu ya. Nah ketika kontrak itu sudah selesai ini ya. Ketika kontrak itu sudah selesai. Ketika ini masuk dia katakanlah pemenang gitu ya. Ketika pemenang kalau dia kalah ya dia nggak udah selesai. Dia hapus aja itu apa jadwalnya itu udah nothing gitu ya. Udah nggak ada perlu lagi. Tapi kalau dia menang. Nah menang itu kan dia harus ketika dia si owner kan harus menagi ini ya. Nagi yang dia punya ide gitu ya. Kan si kontraktor itu mengeluarkan ide dulu. Apa sih yang dilakukan sama dia ini sebenarnya dengan kondisi disini. Sementara si owner kan sudah pegangan gitu ya. Nah si owner pegangannya itu adalah disini pak. Pada saat dia di basic design ya. Ini udah keluar nih. Pada saat disini udah keluar. Si apa. Ya disini udah keluar dia ya. Jadi udah sampai disini udah keluar. Jadi 1, 2, 3, 4. Itu dan ini udah keluar dah. Tapi dia sifatnya masih sangat. Artinya kalau dia masih basic design gitu ya. Kalau masih basic design ditawarkan sama dia. Kalau dia design and build ya. Kalau dia design and build berarti basic design yang keluarkan sama dia. Tapi kalau mbak-mbaknya desain build gitu ya. Itu dia harus day-day udah keluarkan dulu sama dia kan. Di day-day ini mungkin dia sudah si owner ini sudah ngeluarkan disini ya. Udah keluar disini ya. Disini dia muncul. Sudah mulai sampai di detailnya. Detail schedule udah muncul. Dan dia diadu. Dia adu sama si kontraktor tadi. Oke menurut dia sudah oke. Katakanlah dia jadi menang. Berarti pemahaman. Pemahaman si owner sama pemahaman si kontraktor. Itu sama dengan. Sama nggak ya. Ketika dia pemahaman pemahamannya. Ketika bapak nge-build itu ya. Si owner akan menanya. Bapak itu melakukan ini gimana. Dia sudah di kantongnya sudah punya gitu ya. Saya punya kayak gini nih. Karena ini sudah dapat tadi kan saya. Nah pemahaman itu sama. Itu berarti sudah ada pergede point tersendiri gitu ya. Tapi kalau pemahaman desainnya apa. Schedule aja bapak nggak sama. Itu owner langsung coret itu. Lemah dia kan. Berarti ini nggak sama ini. Dia nggak berisiko kalau si owner memenangkan dia gitu ya. Dan ini penting sekali ya. Buat si kontraktor ini. Jadi bukan hanya nge-build langsung. Hanya kepingin menang aja nggak. Tapi ketika dia si owner-nya pemahamannya sama dengan si kontraktor. Berarti schedule yang dia simpan dia itu tadi. Yang dia simpan itu kan dia harus punya gitu ya. Dikeluarkan. Oh sama nih. Oke dia pemenang. Katakanlah dia pemenang. Si kontraktor ini kan. Nah pada saat dipelaksanaan. Mungkin pelaksanaan kan ini perubahan nih ya. Berubahan antara ini bisa jadi terus jadi berubah gitu ya. Karena dia sudah tahu sih sebenarnya ya. Apa gambaran kebesarnya. Tapi dia sudah tahu juga. Karena di sini ya. Ketika dia pada saat sebelum bid. Jadi orang manajernya yang di sini berbeda dengan manajer proyek yang ada di sini. Manajer proyek di sini itu sudah lebih detail pemahamannya. Dia akan mengotak-katik semua jadwal yang ada di sini gitu ya. Jadwal yang ada di sini. Dan dia mungkin dia harus cepat-cepat langsung bisa mereview kegiatan yang ada di sini. Karena aku sudah menang kontrak gitu kan. Menang kontrak jadwalnya apa namanya. Katakanlah 300 hari gitu ya. 300 hari. 300 hari ini udah tahu dia pegang dulu sama dia. Dia tinggal dia ubah. Nanti dia si manajer proyek di sini. Dengan di sini akan berbeda gitu ya. Mungkin berbeda di awal. Mungkin berbeda dengan di awal. Dia sudah mulai didetailkan lagi. Keluarlah ke rupa S. Nah pertanyaan Bapak. Di posisi mana sih? Kalau Om Pamwanya sudah terjadi perubahan nih. Di posisi sini Pak, develop schedule. Baik Pak. Develop schedule inilah nanti masuk di maru-maru langsung di kontraktor sini. Nah di sinilah gunanya. Karena Bapak sudah muncul di sini. Ini masuk pada saat apa namanya. Di sini masih sama dengan ngebitnya Bapak. Pada masa ngebit masih di empat. Tapi ketika di lima, develop schedule inilah. Dia sudah mulai pada saat peraksanaan di sini. Dia mengaturnya bagaimana. Apakah saya harus meregressing bagaimana. Haruskah saya menyesuaikan si owner tiba-tiba. Nanti katakanlah menang sini. Tiba-tiba si owner mau ini. Oh dipercepat dong itu. Nah si MP di sini manajer proyeknya Bapak. Harus punya keahlian dibilang itu. Kalau enggak dia enggak punya keahlian di bidang cara mempercepat suatu proyek. Waduh ini berat sekali gitu ya. Saya banyak ngalamin itu. Kompanya manajer proyeknya kontraktor. Susah untuk memahamin owner. Biasanya diganti cepat-cepat itu manajer proyeknya. Wah ini memang enggak main ini katanya gitu kan. Nah ini manajer proyeknya bisa diganti sama owner gitu ya. Karena dia butuh orang yang cepat-cepat manajer proyeknya memahamin si owner dalam hal ini dan dia terpegang. Nah fungsinya di develop schedule inilah dia gitu ya. Supaya dia mampu untuk bisa melakukan. Nah ini style toolsnya ini tadi saya bilang minimal dia harus punya ini gitu ya. 313 ini dia harus punya kemampuan untuk bisa memahaminya. Gitu kira-kira Pak Baji. Kira-kira menjawab. Baik. Sudah Pak. Makasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Sama aja ya kalau di EPC juga sama gitu kan. Kalau di EPC, ya kalau di EPC pada saat di EPC, pada saat dia kontraktor EPC, dia di awalnya itu kan, effect-nya itu kan di sini dia. Jadi si kontraksi owner-nya itu sudah harus mengeluarkan ini kan. Front end-nya itu di sini sudah keluarkan dulu semuanya. Baru nanti ketika dia nge-beat, menang sebagai kontraktor EPC, dia jadwalnya sudah terpunci gitu ya. Jadi prosesnya ini sudah bisa digunakan baik EPC maupun konstruksi yang dia design and build atau kalau design and build berbeda ya. Design and build mungkin dia di sini berbarengan nih. Berbarengan dia di sini gitu ya. Karena pada saat dia DED kita anggap ini sebagai DED, udah sampai DED di sini gitu ya. Udah DED kita anggap di sini DED, nah di sini itu harus bareng dia di sini. Ada pertanyaan sampai sini? Ini Pak saya mau nanya terkait yang kontrol schedule ini kan kita melihat di output-nya terhadap work performance-nya sama schedule progress ya Pak ya. Nah ini kita berbicara di sini kalau kondisi normal yang artinya kemungkinan nanti saat on-going itu tidak terjadi adanya piutang prestasi sama piutang usaha kira-kira gitu ya Pak ya. Nah ada beberapa case yang saya lihat itu ada misalnya suatu proyek itu muncul piutang prestasi ini tuh lumayan banyak Pak ya. Yang otomatis ini kan pengaruhnya dari work performance-nya ini nggak sesuai sehingga di schedule progress-nya ini pun akan ibaratnya berantakan gitu Pak ya. Nah ini salah satu maksudnya pencegahannya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini kan dari work performance-nya yang otomatis misalnya itu terjadi karena misalnya perubahan dari owner, permintaan owner atau metode kerja. Nah sedangkan di satu sisi di yang kita omongin tadi kita itu sudah punya target nih Pak. Pas sudah on-going di awal kita sudah punya RKAP sendiri. Sehingga pas saat dia sudah berjalan pada saat misalnya bulan yang akan datang otomatis tidak tercapai gitu kira-kira Pak Lukas. Misalnya kita tuh cara penjagaannya biar tidak terjadi yang artinya ada piutang prestasi dan piutang usaha yang mungkin lumayan besar gitu Pak kira-kira. Ya paham ya. Jadi ya memang ini ya ini tantangan ya buat kontraktor, kontraktor lah gitu ya. Karena ada piutang prestasi ini ya, piutang prestasi yang harus diterbayarkan akibat mungkin banyak kegiatan-kegiatan lain yang di luar dari jadwal utama gitu kan sering terjadi kayak gitu. Nah ini memang caranya itu gimana? Ya itu saya bilang itu adalah bagaimana keahlian dari manajer proyeknya ya. Saya bilang manajer proyeknya sekarang ini memang harus sangat ahli ya untuk mengotak-atik, bukan mengotak-atik. Tapi benar-benar dia bisa pede di dalam melaksanakan pekerjaannya gitu ya. Ini terletak pada manajer proyeknya Bu. Jadi menurutnya proyek-proyek di sini harus benar-benar matang gitu ya, apa yang dilakukan. Ketika itu terjadi ada perubahan atau ada regulasi dari investor dan dia dikunci di waktunya, dia bisa memutar kegiatan mana yang harus dia didahulukan atau kegiatan mana yang harus dia dibelakangkan gitu ya. Nah di awal mungkin dia critical part gitu ya, critical gitu ya. Tapi dengan adanya suatu ada kebijakan, bisa-bisa dia nggak critical lagi gitu ya. Dia harus ganti segera itu bagaimana, dia harus mutar otak gitu ya. Untuk bisa si siapa, si manajer proyek memenuhi apa yang dilakukan. Mungkin dia harus menambahkan apa namanya sumber daya. Sumber daya yang satu itu dibindahkan ke sumber daya yang ini. Nah ini memang kiat ya, satu-satu seorang manajer proyek yang memang benar-benar dia harus mampu menguasai ini. Kalau dia seorang manajer proyek yang tidak bisa menguasai itu, itu akan menjadi terlambat ya. Terlambat ya pasti karena dia terlalu kekeh dalam awalnya pekerjaan itu. Padahal, makanya saya bilang tadi ada develop schedule ya. Di develop schedule ini kita benar-benar, ini harus ada hubungannya dengan schedule ini ya. Ada hubungannya dengan kontrol ini ya. Jadi, kontrol ini mungkin semuanya ya. Tapi yang paling utama outputnya dari hasil yang ini adalah sebenarnya di sini ya. Di idea estimasi ini sudah muncul sampai DED semua. Nah di developnya ini, itulah di developnya itulah dia harus bisa mampu untuk bisa melihat gitu ya. Apakah proyeknya itu akan terlambat atau tidak gitu ya. Taukah proyeknya itu yang istilahnya tadi ada piutang gitu ya, yang harus dibayarkan, yang harus dibayarkan sama kontraktor kepada si owner. Nah kerja kerasnya si manajer proyek ini harus bisa mampu mendetailkan gitu ya. Dan dia yang namanya, sekarang ini saya punya manajer proyek ini ya. Saya juga manajer proyek, kadang-kadang saya juga kesal juga gitu ya. Ini manajer proyek, kalau seandainya saya punya masih proyek baru, ini saya sudah keluarin ini gitu ya. Saya sudah kasih gantikan, nggak mungkin dia hanya berdasarkan, hanya berdasarkan, oh kayak gini Pak nggak boleh. Nah itu susah, itu nggak boleh. Apa namanya, contohnya gini ya. Saya kasih tahu, kadang-kadang kan kasus di lapangan itu berbeda dengan di buku gitu ya. Atau pada saat dia diestimasi sini, estimasi berbeda kasusnya dengan ketika dilaksanakan. Nah contohnya gini, ketika, kalau saya ya, kalau saya kan kebetulan sih di proyek gitu ya, di proyek jalan itu momennya jalannya segini gitu ya. Contohnya bebas pembuasan lahan aja lah, ini kan schedule-nya udah pasti. Tapi ternyata, yang ini, ini harus dilaksanakan ini. Ini ya pada saat di schedule, ini harus dilaksanakan gitu ya. Ini harus dilaksanakan. Tapi masalahnya, ini belum bebas. Nah ini belum bebas. Sementara ini sudah bebas. Sudah bebas ini. Kan nggak mungkin dia ngotot kontraktor untuk ngerjain di sini. Lahannya belum bebas, dia ngotot aja di sini. Mendingan saya berhenti gitu ya. Berhenti, saya berhenti di sini. Saya nggak ngerjain apa-apa gitu ya. Ngotot dia nggak mau, karena di schedule-nya harus dia posisinya di sini. Biarin aja di situ ya. Saya nggak mau kerja gitu ya. Si kontraktor ini bilang nggak mau kerja. Saya di sini aja. Saya berhenti, saya nggak mau kerjain gitu kan. Nah itu kan sulit itu namanya. Kan si manager proyeknya, si owner udah ngomong loh, kamu harus ngerjain di sini nih. Karena ini lahannya kosong nih. Walaupun schedule-nya ini harus dilakukan adalah mungkin bulan ke-3 nih ya. Mungkin ini bulan ke-1. Mungkin ya. Kayak gitu lah contohnya gitu ya. Bulan ke-1 harus di sini. Tapi ini lahan nggak bebas. Karena di sini udah bebas. Yang ini harusnya dikerjain bulan ke-3 menurut schedule-nya. Apa Bapak bertahan di sini selama dua bulan berhenti gitu ya. Dia nggak mau kerjain. Nah disitulah butuh fleksibilitas seorang manager proyek di lapangan gitu ya. Dan dia mau nggak mau kan harus sumber daya dari sini semua gitu ya. Untuk bisa nanti meng-copper ini. Jadi yang saya bilang tadi di daerah sini mungkin kritikal part di daerah sini. Tapi karena dengan adanya masalah di sini gitu ya. Ini nggak kritikal lagi. Yang ini jadi kritikal gitu ya. Inilah disebut dengan namanya apa. Kelihayan dari seorang manager proyek untuk menanganin hal-hal yang seperti demikian gitu. Kira-kira terjauh nggak Bu? Iya Pak. Cuman kadang yang saya lihat sih satu sisi apa ya Pak ya. Itu tadi sih balikan dibilang Pak Lukas. Karena kadang otoritasnya si PM itu nggak penuh. Jadi ketika yang banyak campur... ...pertangan dari manajemen itu sedangkan mereka itu nggak pure turun di lapangan. Ini sih yang memunculkan yang saya lihat yang menjadi resiko. Kadang munculnya si prestasi itu gitu. Jadi kita tuh dituntut harus seperti ini. Cuman mereka tuh di lapangan yang sebenarnya kurang... ...apa sih namanya... ...tidak memahami sepenuhnya gitu Pak. Jadi satu sisi tuntutan ke si proyek manager ini terlalu tinggi sehingga akan dipenuhi permintaan si manajemen. Tapi dari segi progres itu tidak layak atau tidak mampu harusnya bisa memurikan sebesar itu gitu kira-kira sih Pak biasanya. Iya. Iya itu tadi. Makanya saya bilang kalau dia apa tergantung... ...apalagi pusat ya. Tergantung pusat. Pusatnya nggak ngerti. Dikunci di sini dia. Dikunci di sini. Benar. Dikunci di sini. Saya nggak boleh kerja harus sesuai dengan schedule. Ya udah repot sendiri tuh. Saya pernah melakukan kayak gitu. Saya bilang wah aduh. Kalau kayak gini ceritanya, saya langsung telepon ke pusatnya langsung. Mana? Apa namanya? Manager ke pusat. Langsung saya ya Pak. Kalau saya kondisi gitu, saya ke dalam manager proyek di order. Saya langsung-langsung ngomong ke pusatnya. Saya nggak mau kayak gini. Karena dia pasti si manager proyek yang ada di sini itu. Dia akan ngomong. Saya nggak bisa dikeluarkan karena saya sudah dikunci dengan pusat. Nggak boleh ngerja di sini karena nggak sesuai gitu ya. Wah ini susah juga ini kalau kayak gitu ya. Akhirnya saya intervensi. Biasanya intervensi si owner untuk bisa menggolkan, langsung bisa memberi penjelasan kepada pusat. Nah ini harus kerjasama ya. Di proyek itu nggak bisa si owner-si owner, si kontraktor-si kontraktor. Itu berat Pak. Jadi harus benar-benar si kontraktor itu harus bisa bekerjasama sama owner maupun konsultan gitu ya. Jadi jangan sekali-sekali wah ini konsultan apa sih saya nggak kerjain gitu ya. Dia susah juga gitu ya. Nah itu di lapangan itu harus benar gitu ya. Kontraktor sama konsultan sama owner itu harus benar-benar selaras, seiring dan sejalan gitu ya. Kalau ada permasalahan segera diomong ini sama si owner. Jangan disimpan gitu ya. Nah itu yang paling berat gitu ya. Ketika ada titibul masalah, si owner-nya, ya mungkin dia si owner-nya juga kan ada satu hal yang dia nggak kelewatan gitu ya. Nah kelewatan, bukan kelewatan ini. Terlewatkan itu kegiatan itu dan dia mungkin nggak, dia nggak ikut. Nah, minta tolong kepada owner. Owner yang harus bisa ngomong ke pusatnya. Saya pernah gitu langsung telepon ke pusat, Bu, saya harus dilakukan pengadaan sini karena proyek ini harus saya lakukan di kegiatan ini. Oh iya, iya Pak, silakan. Nah itu kadang-kadang kita harus ada atau bikin surat-menyuratnya itu harus lengkap semua. Di situ cara untuk menanganinya gitu ya. Ada lagi yang lain? Pak, ini untuk proyek schedule management ini, terpisah atau tidak terpisah dengan cost management-nya, Pak ya? Karena misalnya untuk yang kontrak lamsam begitu, kalau kita, tadi kan ada ajalnya juga sih untuk schedule-nya, tapi kalau bertambahnya waktu, bertambah biaya, tapi kalau kontraknya lamsam, ya ya akan bengaruh dengan cost, begitu bagaimana ya Pak untuk schedule management-nya ini? Oke, di sini kan sudah disebutkan nama resources ya. Nah di mana tadi itu? Di resources tadi itu sudah mulai muncul ya, di resources tadi ya, proyek dokumen ini ya, di proyek dokumen itu masih resources ya. Di sini juga masuk ya, proyek dokumen itu juga masuk di resources itu. Nah, resources itu masuk di sini, adalah biaya-biayanya. Jadi ketika gini ya, ketika, itu pasti terkait ya, mulai dari biaya, skup, lingkup, lingkup itu kan harus muncul pekerjaan A. Pekerjaan A itu sudah muncul biaya. Karena kan nanti gini, untuk membuat satu kurpa S, kurpa S kan muncul dari bobot ya. Bobot itu muncul dari mana? Bobot per bagian kegiatan-kegiatan ini kan duit semua nih. Barulah muncul kurpa S gitu kan. Kalau enggak di sini, kalau enggak ketika kita melakukan kurpa S itu, schedule itu, biaya terus keluar semua gitu. Biayanya berapa? Biaya rupiahnya total-total berapa? Barulah muncul, kalau enggak nggak muncul ini. Jadi, harus ada biaya, Bobo. Baru ketika kita melakukan nanti, mulai di estimasi di sini, sudah keluar, artinya sudah di sini ya, di develop schedule ini, sudah mulai keluar, itu artinya sudah outputnya kan baseline ini sudah keluar nih ya. Nah, proyek schedule sudah muncul di sini, develop di sini sudah muncul di sini. Ini sudah kurpa S, sudah biaya sudah muncul, resources-nya berapa, sampai biayanya muncul di sini, Bu. Jadi, memang tidak mungkin terpisah ya Pak, kalau proyek manajemen membuat schedule manajemen dan post manajemen itu? Harus-harus bareng. Harus bareng. Katakanlah perkegiatan satu, kegiatan satu, dua, tiga, empat, lima, ini kan ada, ini perkegiatan, ini kan ada, ada rupiahnya semua nih. Ada rupiahnya semua nih, gini kan. Nah, inilah biaya-biayanya, inilah akhirnya muncul lah pembobotan, akhirnya sehingga muncul lah, kurpa S. Jadi, di sini harus ada biaya yang harus muncul. Jadi, cost-coast manajemen dengan itu harus muncul. Jadi, harus berbareng. Jadi, bukan hanya schedule di sini berbeda sendiri, tapi sudah mulai lihat juga apa namanya, cost-coast manajemennya juga harus muncul. Ada lagi pertanyaan? Oke ya, jadi saya agak lama di sini, supaya kita paham itu yang kita pelajari itu apa sih. Jadi, lebih mudah nanti Bapak melihat di titik mana saya harus yang belum tahu, gitu maksud saya. Jadi, nanti ke depannya itu pelajarnya lebih mudah. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke ya, kita lanjut ya. Nah, di proyek schedule ini, proyek schedule manajemen ini, kita lihat bahwa pada saat planning yang paling banyak ya, jadi pada saat planning ini yang paling banyak, gitu ya. Jadi, pada masa di mana, gitu ya. Jadi, kontraktor melihatnya adalah kalau si owner itu melihatnya mulai dari FS, gitu ya, Basic Design, atau FED, gitu ya. Kalau umpunyanya apa, FEC, baru desain build, gitu ya. Nah, di sini dia, pada saat perencanaan, kalau dia desain build-build ya, desain build-build, tapi kalau dia pakai desain build-build, FS sampai dengan basic design. Nah, si kontraktor, kontraktor ini adalah si owner ya, cara memikirnya si owner. Nah, si kontraktor, dia sudah kalau dia desain build-build, desain build-build, berarti dia langsung dari DED, DED dia langsung dapat, DED ini ya, DED sudah ada, dia langsung kerjain ini, samain aja langsung, gitu ya. Hasilnya itu sudah pada saat DED itu sudah, berarti sudah ada langsung dari berdasarkan DED, dia langsung. Nah, kalau dia desain build, dia berdasarkan dari basic design. Basic design, dia bikin sendiri DED-nya, gitu ya. DED-nya dibuat sendiri. Nah, ini kan berbeda di sini ya, caranya itu kayak gitu. Nah, itu semua di masa perencanaan. Jadi, kalau di masa perencanaannya adalah di sini ya, kalau di sini ya, kalau kontraktor, rasa perencanaannya dia adalah pada saat dia nge-beat ya, tadi saya bilang tadi, nge-beat. Jadi, dia pada saat dia ada beat di sini, jadi sebelumnya ini dia kerjain, adalah perencanaannya dia, gitu ya. Perencanaannya dia di sini, ini muncul. Ketika mulai pada saat dia selesai nge-beat, gitu ya, nge-beat, nge-beat di sini, berapa lama, gitu ya, pada saat dia kontrak itu sudah, kontrak sudah jalan, artinya sudah di sini adalah masa pelaksanaan, gitu ya, melaksanakan. Nah, ini kalau dia beda. Kalau di bawahnya dia desain and build, desain and build cuma masa tadi. Dia desain yang dimuncul di sini, dia menang, dia langsung desain and build, dia langsung kerjakan. Pada masa di, apa namanya, pada saat penjadak walan, lebih detailkan lagi sama dia, gitu ya. Memang harus ada keuntungan ruginya, gitu ya. Sama juga dengan EPC, gitu ya. EPC sudah masuk, dia EPC-nya sudah langsung dikerjakan di sini, semua kontraktor dengan owner. Nah, owner itu hanya tinggal, apa namanya, controlling aja di sini ya. Jadi, owner ini sampai di sini, tapi kalau setelah selesai itu, dia tinggal di controllingnya di, adalah di sini. Nah, ya kan. Nah, kontrol schedule ini, kontrol schedule ini dia, sudah pada saat dia nge-beat, pekerjaan dia selesai, dia cuma kerjaan kontrol schedule. Tapi kontraktor, kontrol schedule-nya dia itu, selama masa pekerjaan, gitu ya. Pekerjaan sama dengan ini, dia bareng sama owner, gitu ya. Sampai di FHO. Oke ya. Sampai sini dipaham ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kita sekarang, setelah itu, bagaimana sih konsepnya, gitu ya? Konsep dari JED. Jadi, di sini, konsepnya itu dikatakan, bahwa, yang penjagaan orang memberikan rencana terperinci, yang menggambarkan bagaimana, dan kapan proyek akan menghasilkan produk. Jadi, proyek itu kan hasilnya produk, ya. Dan jasa, gitu ya. Jasa, katakan kontraktor. Konsultan juga sama, gitu ya. Konsultan di mana sih? Dia, konsultan itu kan beda. Ada konsultan perencana, ya itu tadi. Tapi kalau konsultan pengawas, gitu ya, dia pada saat konstruksi. Nah, itu gitu aja kalau Bapak sebagai konsultan. Yang hasil diberikan dalam lingkup proyek, dan berfungsi sebagai alat untuk komunikasi, gitu ya. Jadi, ini sebagai alat komunikasi juga. Jadi, kadang-kadangnya tadi pencet awalan itu, itu akan menjadi alat komunikasi. Nah, di sini disebutkan bahwa tim manajemen proyek itu harus memilih metode pencet awalan. Sudah jauh kritis, gitu ya. Atau dengan agile, gitu ya. Kalau di dunia IT, kalau di dunia konsultan, agak sulit untuk membayangkan agile, ya. Terus kemudian data spesifik proyek seperti kegiatan, tanggal yang rencanakan, durasi, dan lain-lain, gitu ya. Nah, hasilnya itu bisa tadi, musuh yang muncul nanti, namanya kurpa S tadi. Nah, perintum perapak kecil, biasanya itu sequencing-nya itu lebih mudah, gitu ya, pemahaminya. Jadi, pakai kurpa, pakai Excel aja juga bisa. Contohnya gitu loh, kalau mau-mauanya cuma satu bulan, pakai Excel juga bisa. Gak terlalu teknik, terlalu luas, gitu ya. Tapi, kalau sudah kompleks, benar, untuk bisa memahaminya itu, kita pakai beam 4D, gitu ya, dimensi keempat, itu sudah gunakan, pakai dengan primavera, segala macam, itu bisa digunakan. Nah, untuk bisa ngambil skojek schedule, hal-hal yang kita ketahui tadi adalah memang, kita harus memahami benar scheduling method, scheduling tools, baru scheduling model. Nah, scheduling model dengan project information, jadi irisannya itu adalah scheduling tool tools dengan project information itu, apa itu, apa, information itu, project specific data, web-based, dan lain-lain, itu irisannya adalah schedule model. Baru nanti dari sini, outputnya adalah project schedule, tadi yang saya lihat tadi ya, mulai dari awal, kita mulai dari universitas kegiatan, sampai masuk, project information sudah ada, lengkap dengan baik, muncullah ini, contoh dengan schedule ini, yang di bawah, gitu. Nah, kalau menurut PMBOK, yang pertama sekali kita tadi melakukan plan schedule management, itu apa sih disebut? Jadi, diopros menetapkan kebijakan, prosedural, prosedur, dan dokumentasi, gitu ya, untuk merencanakan, mengembangkan, mengelola, melaksanakan, dan mengendalikan jadwal proyek. Lampat utamanya adalah menyediakan panduan, jadi dengan adanya plan ini, kita menyediakan panduan dan arahan bagaimana jadwal akan terkelola di seluruh proyek. Itu penggunanya, gitu ya. Nah, untuk itu, tadi kita gunakan apa? Inputnya apa sih? Tadi sudah jelas. Project charter ini, Bapak dan Ibu sudah mengerti, gitu ya. Tidak perlu dipahami lagi. Nah, project management plan ini, ada namanya scope management plan. Sudah mulai masuk, ya. Baru deployment approach, gitu ya. Deployment approach. Jadi, scope-nya itu, lingkupnya itu sudah masuk dulu tadi. Makanya, ke minggu lalu, lingkupnya itu sudah jelas, kegiatan-kegiatan web-based-nya sudah ada, baru dilakukan kegiatannya bagaimana, gitu ya. Baru enterprise improvement factor, organisasi improvement factor, baru, atau kalau Bapak dengan menggunakan, bisa, tadi ya, untuk mendapatkan rencana itu dengan konsultan, atau dengan menggunakan meetings, gitu ya. Itu rapat-rapat supaya lebih mudah kalau mau ngomongnya hal yang sederhana. Nah, hasilnya itu sudah tadi. Schedule management plan-nya, gitu ya. Masih plan, ya, bersifat. ini ya, sama ya. Nah, di dalam proyek charter, itu sudah jelas ya, itu ringkasan milestone yang akan mempengaruhi manajemen jadwal proyek. Nah, proyek management plan-nya itu adalah komponen, komponen rencana termasuk dan tidak termasuk pada apa, yaitu rencana manajemen cakupan. lingkup dengan cakupan. Rencana manajemen lingkup menjelaskan bagaimana ruang lingkup akan dimetentukan. Itu contoh bagian ini terkait dengan di bagian 5 tadi ya, kalau kita lihat di sini. Nah, di sini, ini kan masuk proyek manajemen schedule, itu kan proyek manajemen develop proyek charter ya, di 41 kalau di ininya. Berarti proyek manajemen plan, baru enterprise organization. Ini enggak ada, tapi ini ada terkait di sini. Jadi, memang PMBOK 1-6 ini masih prosedural gitu ya. Masih supaya tahu bagaimana sih harus dilakukan gitu ya. Dan juga rencana manajemen lingkup menjelaskan bagaimana ruang lingkup akan ditentukan dan juga melakukan pendekatan pengembangan. Pendekatan pengembangan produk akan membantu menentukan pendekatan penjadwal. Jadi, kalau mau-mauinya, kita paham di dalam pekerjaannya, lebih mudah untuk memahamin jadwalnya. bagaimana kita bisa mengetahuinya secara proyek manajemen plan-nya diketahui dengan baik. Nah, di sini faktor-faktor lingkungan apa sih yang untuk perusahaan itu adalah itu tadi, budaya dan struktur organisasi. Jadi, ketika kita melakukan perencanaan jadwal ini, harus kita tahu gitu ya biaya budaya dan struktur organisasi, ketersediaan, keterampilan sumber daya, schedule software. Nah, schedule software apa-apa saja yang kita tahu, MS Project, Primavera, atau apa, itu sudah cukup banyak gitu ya. Atau dengan pakai BIM gitu ya. atau pedoman dan kriteria yang menyesuaikan bagaimana. Lalu ada database, kalau Bapak dan Ibu punya database, itu harus bisa dilakukan. Nah, kedua, organisasi first asset itu apa-apa saja sih gitu ya. Yang kita tahu, tadi informasi stories, kalau mau punya Bapak, punya informasi stories dan pelajaran yang dipelajari, jadi, pengembangan jadwal formal atau informal yang ada. Jadi, knowledge management-nya itu ya, informasi-informasi yang lalu tentang penjadwalan itu, Bapak simpan gitu ya, tahun lalu itu, frek yang si jenis ini, bagaimana sih melaksananya. Contoh mungkin, Pak Romi, atau Pak Baji, ketika, kan pertama mungkin melakukan kegiatan apa, bikin dermaga ya, dermaga di tengah laut gitu ya, dengan melakukan apa, pemancangan demikian. Bukan menggunakan ini ya, bukan menggunakan apa, reklamasi gitu ya, tapi menggunakan langsung pemancangan itu gitu ya. Nah, itu, itu harus dipelajarin, disimpan, siapa tahu nanti saat-saat Bapak dan Ibu, Bapak-Bapak, kondisi situ, bisa digunakan pada proyek yang lain, yang mungkin ada ke sejenis. Jadi, pengalaman yang itu bisa masuk. Contohnya, pengalaman kemarin terjadi karena angin besar gitu ya. Nah, dari situ, sudah mulai risikonya itu, sudah terpahami, risiko-risiko kayak gini, angin kencang, saya harus melakukan apa ini. Bisa kasih masukkan kepada si owner, oh ini, Pak, sebelum ini saya harus melakukan ini dulu nih. apa namanya, pengamanan, pengamanan kepada struktur. Kalau di situ kan nggak ada pengamanan struktur. Nah, ini perlu nanti ketika di depan, Bapak mau kasih masukkan kepada owner, ini Pak, ini perlu ada pengamanan struktur, kalau seandainya nanti tongkangnya masih apa, masih stand by di situ, tanpa sepengetahuan kita, anginnya kencang, akhirnya menabrak jalannya, dan jalannya patah gitu ya. Nah, ini kalau seandainya dia gunakan di awal itu ada apa namanya itu, struktur tambahan gitu ya, biayanya nggak sebesar berapa, daripada rusak semuanya kan, dah, risikonya itulah. Nanti jadi bawaan pengalaman Bapak dan Ibu di situ ya, Bapak-Bapak, ketika pengalaman yang lalu itu terjadi, oh nanti ketika saya lakukan, saya harus melakukan apa di sini, pengalaman struktur saya apa, supaya ketika dia tongkang dengan kecepatan tinggi, kecepatan dengan ada angin, tidak merusak struktur utamanya gitu, nah ini informasi story sini ya, perlu dipelajarin ya. Nah, itu Bapak masukkan di situ nanti. Dan itu pengembangan jadwal formal, ketika Bapak-Bapak sudah melakukan pekerjaan di situ, kondisinya itu apa namanya, jadwalnya Bapak sudah tahu caranya, nah kondisi yang sama nanti ketika proyek yang berbeda, tapi tipikal model gitu, Bapak sudah punya bayangan, dia punya pengalaman, oh mungkin waktunya bisa lebih cepat gitu ya, karena dia sudah tahu apa yang harus dilakukan, itu gunanya di sini. Baru, nah nanti menggunakan template dan formulirnya, sudah mulai diciptakan, apa sih template-templirnya, supaya nanti ke depan, saya bisa, apa namanya, ketika proyek yang lain ini, saya bisa lebih bagus lagi. Dan juga alat pembantuan dan pelaporan itu digunakan. Nah, expect adjustment ini tadi, tadi saya bilang tadi, expect adjustment, kalau aku tanya keahlian ya, apa namanya, konsultan lah, kalau saya melahasal bilang ya, konsultan itu, dia mungkin apa yang kita kerjakan sama dia, kasih kerjain pada di sini, plan ini, jadi tadi jadwal pengembangan, management dan kontrolnya, metodologinya, apa-apa aja sih, dia harus digunakan, perangkat lunak penjadwalan sudah harus dia ketahui, industri spesifik untuk proyek yang dikembangkan itu apa-apa aja. Nah, data analisis, yaitu teknik data yang digunakan untuk proses, tetapi tidak terbatas, itu adalah metodologi jadwal, apa, kalau di sini metodologinya, contohnya, ketika metode kerjanya, metode kerja di sini itu pakai apa, itu kan mempengaruhi dari penjadwalan, metode kerjanya itu akan mempengaruhi, contohnya, seorang kontraktor yang akan melakukan pekerjaan A, dia harus mengeluarkan metodenya, contohnya gini, dia harus bisa membuat pemetaan, pemetaan di mana alatnya, alat beratnya di mana, di workshopnya, di mana akan muncul kontraktor itu harus tahu itu, di mana workshopnya, di mana IMP-nya, di mana konkretnya, di mana apa namanya itu, batching plan-nya, kalau dia terlalu batching plan terlalu jauh, itu akan menjadi pertanyaan, nanti Bapak, si onernya akan bertanya, dengan kondisi pekerjaan beton begini, apa mampu, apa namanya itu, dengan mengambil batching plan yang lain, nah, dengan kegiatan-kegiatan ini, bisa jadi, Bapak dan Ibu bisa membuat batching plan di proyek, tambahan membuat batching plan di proyek, bisa juga gitu ya, dengan apa, dengan konsep yang begitu, lebih murah gitu kegiatannya, nah ini sudah, sudah harus muncul di data analisis gini ya, sudah harus dia munculkan di data analisis, dengan pemetaan tadi di proyek, yaitu apa-apa aja yang harus dilakukan, nah itu semua sudah mulai dipikirkan di data analisis ini. Baru meeting, nah meeting ini gunanya adalah, kita memahamin, mencari orang-orang yang mengetahui, apa sih yang dilakukan, ketika proyek-proyek selanjutnya, mungkin dipanggil, apa namanya, yang lebih tahu gitu ya, apa-apa di sini, atau supaya, tahu cara menjadwalkan itu, kegiatannya di mana aja gitu ya, panggil mungkin orang yang sudah bekerja di situ, atau kalau sekarang kan mudah ya, dengan pakai Zoom, atau dengan apa, dengan apa, dengan begini, orang kita sudah banyak ngumpulin kemana, oh saya kita Zoom deh, kita panggil berapa orang manajer proyek, atau scheduler gitu ya, dari berapa proyek, nah kita panggil, nah untuk pekerjaan ini, apa sih, berapa sih sebenarnya ini, oh saya punya pengalaman ini, biasanya begini dilakukan, kalau ketemu apa, ketemu apa namanya itu, lensa harus begini, ketemu apa namanya itu, batuan begini, ketemu tanah liat begini, nah ini kayak gitu-gitu, sudah ada pemasukan-pemasukan, dari tiap lain, nah ini fungsinya dari meeting tadi, oke ada sampai pertanyaan sini, oke ya, nah disini tadi, baru plan schedule management, itu lah schedule management plan, nah schedule management plan ini, oke sorry, ini Bapak dan Ibu adalah kuliah lagi gak nih, habis ini, ada Pak, jam 8.30 Pak, oke jam 8.30 ya, 30 menit lagi ya, makanya saya tanya dulu nih, tapi kan sudah, awalnya sudah kenar ya, jadi gampang untuk melihat ke depannya lagi, nanti tinggal belajar yang mudah, nah outputnya tadi, schedule management plan-nya, yaitu pengembangan model jadwal, release dan panjang iterasinya bagaimana, tingkat akurasinya juga bisa lebih bagus, gitu ya. dan juga satuan ukuran, tautan prosedur organisasi asional, pemiliharaan model jadwal proyek, ambang kendali juga, ambang kendali juga, ambang kendali juga, ambang kendali mengetahui, aturan pengukuran kinerja, nah aturan pengukuran kerja itu tadi, sudah ada yang digunakan EVM, end value management itu, yang kemarin kita pelajarin itu ya, untuk bisa menampakkan bagaimana sih, end value management untuk bisa suatu proyek, gitu ya, sehingga proyeknya itu bisa diprediksi, apakah terlambat atau tidak, biayanya itu apakah dia, cost operans atau tidak, bisa dilihat dari situ nantinya. Nah, baru mendefinisikan kegiatan tadi ya, mendefinisikan kegiatan, jadwalnya ini caranya gini, ini sama, nah, proyek management itu sudah ngerti, enterprise, employment factor juga sudah, organisasi, nah, di sini organisasi proses aset itu, kita di Lesterland ya, proses standar itu sudah harus diketahui, nah, dekomposisi ya, tadi yang belum tahu kan dekomposisi, nah, dekomposisi itu adalah apa? Adalah teknik yang digunakan untuk membagi, dan membagi lingkup proyek dari, dan hasil proyek menjadi bagian-bagian lebih kecil, jadi, ada proyek-proyek dibagi-bagi gitu ya, lebih kecil-kecil, supaya dikomposisi dengan baik gitu ya, nah, biasanya kegiatan ini, akhirnya diperlukan untuk menyelesaikan paket pekerjaan, atau contohnya gini, paket pekerjaan A, paket pekerjaan B, atau paket A, paket B, nah, itu bisa dikomposisi, supaya nggak terlalu rumit gitu ya, atau dengan nadanya ini, contohnya, apa namanya itu, ada tiga paket gitu ya, paket satu, rekomposisi satu, dua, ada tiga, tiga, nah, ini mungkin kontraktornya bisa berbeda nih, kontraktor A, ini kontraktor B, kontraktor C, nah, itu bisa termasuk dikomposisi ya, jadi, teknik yang digunakan untuk membagi lingkup proyek, jadi, A, si kontraktor A ini hanya untuk di daerah sini aja, si kontra B ini hanya di daerah sini aja, si C ini hanya di daerah sini aja, ini dikomposisi supaya bisa lebih cepat mereka bekerja gitu ya, kalau mempunyai pembuasan tanah sudah lewat semuanya, ini lebih mudah, lebih cepat dikerjakan. Nah, dengan menggunakan tadi, berguna destaktor, sudah cukup kemarin, sudah cukup jelas gitu ya, ini, oke, WBS, sudah cukup jelas cara untuk mengerjakannya, nah, apa yang sebuah dengan rolling wave planning? Nah, ya itu adalah perencanaan gelombang gelinding, kalau bahasa ininya ya, bahasa istilah terlalu ininya ya, tapi, oke lah, kita bikin rolling wave, wave planning ya, adalah teknik perencanaan berulang, jadi, teknik perencanaan itu selalu berulang terus ya, perencanaan-perencanaan, di mana pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat, direncanakan secara rinci, sementara pekerjaan yang lebih jauh di masa depan, direncanakan pada tingkat lebih tinggi. Ini adalah bentuk elaborasi progresif yang berlaku untuk pakai pekerjaan, pakai perencanaan, dan perencanaan gitu ya. Jadi, ini adalah selalu berulang-ulang, pekerjaannya itu selalu, jadi, gini, bikin penjadwalan itu gak selalu harus sekali gitu ya, harus berulang-ulang dikerjain, apakah itu sudah sesuai, dan terus aja, semakin dia semakin rinci gitu ya, itu didetailkan semakin masuk. Nah, inilah disebut dengan rolling wave planning ya, rolling wave planning itu, dengan web-based ini, terus berulang-ulang dia, berulang-ulang dikerjakan, berulang-ulang lagi. outputnya itu adalah activity list sudah keluar, jadi activity list sudah masuk, activity-activity itu adalah deskripsi ya, deskripsi kegiatan yang mengidentifikasi gitu ya, bisa berupa ID, ID IBS, silahkan aja, atau attribute aktivitas yang digunakan untuk mengidentifikasi tempat di mana pekerjaan dilakukan. Nah, ini contohnya gini ya, kegiatan H, jadi contohnya dilakukan kayak gini. Nah, doter kegiatan setelah dihubungkan, itu jadi modelnya saling berhubungan ya, dengan menggunakan primavera ini. Jadi, activity-activity adalah attribute yang terkait dengan setiap kegiatan gitu ya, setiap kegiatan termasuk mengidentifikasi kode aktivitas, distribusi gitu ya. Nah, outputnya tadi adalah milestone tadi, milestone itu adalah daftar kegiatan termasuk yang diperlukan pada proyek. Terus, change request kalau ada gitu ya. Nah, milestone di situ adalah daftar yang mengidentifikasi semua milestone, apakah milestone wajib diperlukan atau dalam kontra atau pilihan. Nah, ini milestone-nya katakan di sini, yaudah, contohnya kontrak awal, kontrak, benar-benar tangan kontrak gitu ya. Nah, dimikir milestone atau spesifikasi review, dimikir milestone. Nah, project management plan-nya keluar di output-nya ya. Nah, di sequence, tadi di sequence of activities, tadi sudah ini masuk, sequence-nya apa-apa aja yang dilakukan gitu ya. Jadi, di sequence-nya ini, tadi, pertama, project document ya. Project document itu apa-apa aja. Termasuk tadi, umpamanya sumber daya atau cost-nya sudah masuk juga di dalamnya ya. Baru masuk enterprise, udah, ini kondisinya itu harus dimasukkan ininya. Apakah dia sesuai dengan apa namanya, sementara standar pemerintah gitu ya. Nah, tekniknya itu bisa dengan presiden diagramming method. Nah, ini PDM ini sekira sudah cukup paham ya kepada Ibu dengan model FS, SS, SF gitu ya. Nah, ini modelnya kalau finish to start atau dia ngomongnya start to start atau finish to start, finish to finish atau start to finish. finish. Ini adalah contoh presidencenya. Nah, ini apa namanya, sudah cukup jelas lah ini ya. Nah, ini lead and lags ini, kalau finish to start adalah waktu aktivitas penggantinya dapat ditingkatkan sehubungan dengan aktivitas. Jadi, itu lead. Sementara lag, itu adalah jumlah waktu aktivitas penggantinya akan tertunda. Kalau lags itu ada tertunda gitu ya. Sekian lama, itu di sepulit. Lags, sementara lags itu ada kegiatan pengganti dikentikan sehubungan dengan kegiatan lalunya. Nah, seorang manajer proyek juga harus mengetahui apa yang disebut dengan lead maupun land lag ini ya. Nah, ini disebut lead ini. Jadi, dia complete sponge list gitu ya. Baru landscape building load. Dia masuk sini. Sementara di sini, biasanya lagnya itu ada 15 hari gitu ya. Ada di-design selama 15 hari. Tapi kalau ini lebih cepat dia. Lebih cepat 2 minggu. Dikatukanlah 2 minggu di sini. Sementara ini dibiarkan dulu apa namanya. Tapi mulai dari start-nya ini start-nya ini ada lags-nya itu dibiarkan 50 hari. Sementara ini will lead-nya itu dia langsung start di sini. Langsung dia masuk 2 minggu duluan. 2 minggu duluan dia di sini. Ini ada contoh yang sudah sangat aktif. Jadi, ada yang pakai precedent ya. Precedent model gini. EFS, EFS, sampai nanti hasilnya itu bisa jadi 0. Akhirnya, kalau dia 0-0-0, berarti critical part-nya di situ. Jadi, perhitungan PDM-nya itu adalah EFS, 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 muncul lah. Kalau dia critical part-nya itu apabila F sama dengan float-nya sama dengan 0. Nah, PMIS ini cukup bagus sekarang ya. Sudah menggunakan pakai BIM itu cukup bagus dengan proyek manajemen informasi sistem. Nah, dalam output-nya itu apa-apa saja. Yaitu adalah proyek schedule network diagram. Sudah masuk proyek schedule network diagram tadi. Itu jadwal proyek, kegiatan yang memiliki. Dengan risiko-risikonya itu sudah harus dia tampilkan. Jadi, ini dia. Hasil proyek schedule ini sudah muncul di sini. Mulai dari mulai sampai di akhir sudah keluar. dan akhirnya bisa juga dokumen-dokumennya apa-apa saja. Jadwal-jadwal, scope baseline-nya. Juga jadwal rencananya, dokumen-dokumen di-update lagi. Jadwal rencana, juga scope baseline-nya cuma termasuk tadi, rukus berdaya. Resources sudah dimasukkan. Baru keluar tadi di A64 itu estimasi kegiatan durasi. Sudah muncul membuat suatu durasi tadi. Dengan durasi tadi itu, apa-apa saja yang kita gunakan. Pertama ada proyek management plan, proyek dokumen. Proyek dokumen itu apa-apa saja yang dimasukkan tadi. Yaitu tadi, log asumsi, pelajaran dipelajari, daftar milestone, juga steam proyek, struktur rincian, dan sumber daya. klender dan juga daftar risiko. Daftar risiko sudah harus masuk tadi. Contohnya, Bapak dan Ibu sudah membuat ketika dia memberikan daftar risiko, masukkan ke aktivitas itu supaya tahu benar, persis. Supaya bisa memasukkan berapa risiko yang akan muncul nanti dikerjakan di situ. Baru nanti estimate duration input-nya itu tadi. Enterprise sudah cukup maham. Nah, terus tekniknya. Tadi, expect adjustment. Nah, expect adjustment itu tadi sudah mengisirakan ke konsol-konsol. Itulah cara mudahnya untuk kita memikirnya. Jadi, orang sudah tahu. Kalau kita mau mekerjain sendiri, kita menggunakan analogus, estimating. Itu adalah analogi. Analog. Teknik yang memperkirakan durasi. Dia memperkirakan durasinya berapa. Secara analog, katakanlah gini, itu biasanya di tipikal. Menggunakan tipikal, kita menggunakan analog. Biasanya lebih murah dan kurang, tapi bahayanya itu adalah tidak detail. Itu saja. Atau parametric estimating. Itu teknik memperkirakan di mana satu analognya digunakan untuk menghitung atau durasi berdasarkan data historis yang ada. Baru atau pakai three point estimating. Kalau ngomongnya, kita tahu harga atau biaya schedule-nya itu yang optimis, ada yang tahu epistimis, ada yang most likely. kita menggunakan pakai rata-rata atau pakai beta distribution. Itu bisa juga digunakan. Ini pakai metode yang most likely pakai tiga. Kalau pakai dia rata-rata. Atau dengan bottom-up. Bottom-up itu biasanya sudah lebih detail. Biasanya kalau sudah DED itu harusnya bottom-up estimasi sudah keluar. meeting oke. Baru output-nya tadi ya, durasi estimasi itu sudah jauh dari ketahuan. Jadi akhirnya berapa estimasi durasi masih estimasi? Maksudnya dibilang masih dalam perencanaan tadi. Nah, itu output-nya bisa basis estimasi tadi ya. Sudah dimasukkan berapa estimasi biaya jadwalnya itu, berapa lama perjadwalannya, apakah dia success-nya bagaimana, dimana-mana sudah sampai di sini. Baru mulai develop schedule. Di develop schedule ini, tadi sudah jelas input-nya, close-nya, dan output-nya. Yang kita tahu di sini, kita harus memahamin hirarkis daripada penjatualan itu. Bagaimana bacanya itu dari sini. Bacanya itu adalah bisa dari bawah. Jadi, mungkin dari bawah sini, kita bacanya dari sini. Mulai dari level 4, level 4 ini keluar sangat detail, baru planning engineer mendetailkan lagi, baru senior project management. Nah, eksekutif itu hanya untuk ini saja, maestro-nya saja pembacanya. Tapi ketika dia di lapangan, ketika dia di lapangan ini, dia harus lebih detail. Jadi, ini adalah tugas dari kontroler scheduler. Ini harus sangat detail di sini. Perencana nanti dimasukkan ke apakah dia masuk ke dalam titik kritis atau tidak. Nah, ini harus masuk. Senior itu dia tidak perlu harus detail. Dia cuma pelaporannya melihatkan, oke, sampai di mana eksekutif, dia cuma sampai poin-poinnya saja dia ketahuin. Tidak perlu kita munculkan ini, kecuali ditanya. Dia cuma sampai di mana besarnya. Berapa biaya yang dikeluarkan, hanya itu saja. Nah, untuk apa development schedule itu tadi, project management plan-nya, dokumen proyek, juga dokumen-dokumen proyeknya juga tadi ya, sudah benar-benar diketahui pada saat pelaksanaannya. Melakukan perjanjian. Nah, ini perjanjian juga harus diketahuin ya. Apa sih perjanjian itu? Nah, vendor harus memiliki masukan perjanjian apa pada seksi itu. Contohnya, mungkin ada terjadi perubahan ya, perjanjian antara owner atau dengan owner dengan pihak lain lagi gitu ya, sehingga itu bisa berubah. Itu bisa berubah kayak gitu gitu ya. Nah, tulis tekniknya tadi, schedule netto analysis ya. Atau pakai critical part method, tadi kita pelajarin pakai PCM atau apa gitu ya. Sekarang lebih mudah sih ya. Tulisnya sudah cukup banyak pakai Microsoft Project, sudah bisa pakai apa, apa, apa namanya itu critical part-nya. Terus juga pakai primavera juga sudah cukup jelas gitu ya. nah ini adalah cara untuk kita melihat critical part-nya. Nah, untuk mengikuti critical part, mungkin ya sekedar ini tahu aja ya. Katakanlah 1, 5, pekerjaan durasi 5 gitu ya, sampai ke sini. ya sampai sini, nanti ada pekerjaan sini, SS di sini, SS tambah 5 gitu ya. Berarti dia 11, ya kan. Berarti kalau SS tambah 5, 5, 6 tambah 5, dia 11. Ya kan. Dia 5 di sini, karena nggak ada, dia langsung 6. 6 tambah 15, jadi dia kurangnya itu lebih mudah, jadi 6 tambah 50, kurang 1, jadi 20. jadi ini durasinya 10, 6 tambah 10, kurang 1, 15. Ya, ini udah ada masuk semua. Nah, durasi di sini 18. Nah, ini pindah ke sini, dia langsung 19. Nah, di sini, waktu yang paling 15 atau 15, 16, ini kan ada 16. 16 atau 19, dia ambil 19. Sedangkan di sini adalah 20. Berarti 21 di sini kan. Lancur di sini, tambah di sini, dia ngambil di sini. Ini nggak dipakai kan 16-nya kan, karena dia yang paling lama dipakai gitu ya. Nah, dari sini, ada 2 di sini, tapi ini FF2 nih, ingat ya. FF2 berarti di finish-nya yang 2 gitu ya. Berarti ini tanggal 27 nih, F-nya sih tanggal 27, sama dengan 27 gitu ya. 27, jadi 27 karena di sini, muncullah di sini, jadi kurangin 25. Harusnya ini kan 21 gitu ya. 21, tapi karena di sini ngambil, dia ngambil lari ke sini. caranya gitu. Jadi, untuk bisa mengembalikannya, apa, pertama 27 gitu ya, 27 dikurangi 23, 23 masuk, nanti akhirnya mana yang lagi, yang 0, yang 0 adalah yang ini kan. Yang 0 adalah ini, sama dengan 0, sama dengan 0, inilah disebut dengan jalur kritis. Sekiranya Bapak-Bapak dan Ibu sudah cukup paham ya, di sini ya. Ingat kalau ada ini, tadi ini ya, ini jebakan ini ya, ini harus tahu benar perbedaannya dengan sini. Ada pertanyaan sampai sini? Oke ya, sekiranya ini cukup jelas sudah ya Bapak dan Ibu sudah mahir di sini mainannya ini tiap hari nih. Oke. Ini juga sama ya, dengan kalau pakai contoh diagram ERO, dia modelnya berbeda, dia pakai di, apa, apa namanya, ininya di sini, apa namanya, di sini ya, durasinya gitu. Atau ada yang belum paham dengan ini? Apa namanya schedule? Cerita sudah bisa ya, schedule ini ya? Sudah nih Pak, ini sudah beberapa kali. Sudah pasti dah ya? Di semester satu juga ada ini Pak. Iya, makanya ini. Oke, ini sudah cukup paham ya. baru nanti ya, nah, untuk resources nih, resources leveling, nah ini perlu resources leveling ya, kita mengetahui pekerjanya berapa, ini biasanya kontraktor harus menjelih benar nih ya, bagaimana dia, apa, pendekatan resources tadi gitu ya. Atau dengan pakai, dengan apa, berubah-ubah itu di sebu sini gitu, atau dengan pakai kresabol, bisa digunakan di sini ya. Dengan menggunakan jadwal, itu bisa digunakan dengan kresabol, atau dengan menggunakan linear programming juga bisa gitu ya. Nah, apa beda crashing dengan past track ya? Jadi di sini, apa namanya, crashing itu adalah teknik digunakan untuk mempersingkat jadwal, untuk biaya tambahan terkecil dengan sumber daya. sementara ini adalah, past track itu adalah dilakukan secara berurutan, biasanya paralel ini ya, secara berurutan, nah paralel dia, dia past tracking ya. Ini, crashing ini dia, dia mempercepat, dia menggunakan biaya lebih di-press ya, sementara ini adalah paralel. ini namanya kalau dia crashing ya, nah compress itu adalah, dia menggunakan ini. jadi ada di paralel, sehingga dia compressnya lebih cepat. Ini adalah apa project schedule ya, presentasi sudah masuk tadi, caranya, contoh barcatnya, nah kontrolnya itu sama ya, ketika kita melakukan pengendalian, apa-apa aja yang dilakukan. Jadi tadi, apa, pekerjaan-pekerjaan harus dilakukan, contohnya, dengan data analisisnya gitu ya, pengendalian itu biasanya pakai end value management ya, lebih mudah gitu ya, untuk pengendalian itu. Atau sekarang pakai BIM, itu sudah lebih canggih lagi gitu ya. Ada yang sudah menggunakan BIM nggak, itu scheduling, pengendalian. Ada yang nggak, udah pernah gunakan nggak? Yang udah pernah digunakan di sini nggak? Siapa pernah menggunakan? Pak Romi, Pak Ester, Bester, sudah menggunakan BIM nggak? Sudah. Sudah ya, jadi lebih mudah kan. Yang mana Pak? apa namanya, pengendalian jadwal dengan pakai BIM? Oh, teman sih Pak, pernah lihat teman aja. Kalau di proyek sudah digunakan belum Pak? Ibu sudah gunakan. Nah, itu bisa digunakan tuh. Biasanya sih owner ya, kalau boner-onernya detail, bisa digunakan. Kontraktor harusnya udah bisa, itu bermampat sekali gitu ya. menggunakan BIM pada saat scheduling itu. Nah, ini adalah kemarin udah pulau jari ya, bagaimana pengendalian jadwal dengan biaya itu, sudah pakai apa namanya, and value management ya. Sekiranya ini hanya-hanya pengulangan-pengulangan ya, pengulangan-pengulangan dari pekerjaan dari, udah cukup paham. Jadi, di awal itu sudah cukup bisa jelaskan dengan cara baik gitu ya, bagaimana Bapak melakukannya. Ini tergantung ya, tergantung setiap apa namanya, setiap kita proyek tuh, apa-apa aja sih dilakukan gitu ya. Untuk schedule controllingnya itu, mungkin bisa membangun progress monitoring, schedule assessment, variation analysis, correcting action, forecasting, baru replacing. Nah, ini contoh aja ini. Nah, untuk menggantung progress, berarti apa? Yaitu adalah meningkatkan productivity, meningkatkan tambah, atau manpower, kerja overtime. nah ini harus diperhatikan pada saat jadwal itu, harus benar-benar gitu. Apakah bisa memahami overtimenya apa enggak gitu ya, atau lihat fast trackingnya apa tidak gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? kita absen dulu ya. Wah, kamera ini dulu ya, sudah lupa ntar. Bisa kameranya? Saya lampor kayak ini, Bu Asri nih. Bu Riris ada. Gambarnya enggak kelihatan. Bapak masih di jalan. Oh iya. Oke ya, saya print ya, saya kamerain ya. Satu, dua, tiga, oke. Ada pertanyaan? Cukup jelas Pak. Oke ya, jadi jadwal hari ini, saya depannya itu sudah memahamin ya, lebih mudah untuk bisa, Bapak-Bapak memahami apa sih yang harus dilakukan pada saat kita melakukan penjadwalan ya. Oke, ada lagi? Pas ya, jam 8.30 ya. Atau waktu saya udah pas nih, lewat dua menit ya. Iya Pak. Oke, jamnya Ibu Riris masih jam 3 nih masalahnya. Jadi saya kelihatan di situ terus ya. Enggak bergerak-gerak dari tadi. Oke, makasih semuanya ya. Oke, salam sehat semuanya. Makasih Pak. Selamat malam. Oke, selamat malam. Oke, saya end ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.